Kalau dihitung-hitung, alumni Jerman yang kembali ke Indonesia ada sampai ratusan, seribu barengkali. Karena pada waktu saya di Berlin itu sudah sampai seribu. Lewat studien kolik Indonesia, kami sudah kirim kurang lebih 1.200 orang dalam 17 tahun terakhir. Ini juga ada alumni Jermani, Pak Rudolf, selamat malam. Selamat hadir. Pak Rudolf ini di New Zealand atau di Australia? Di Australia, Pak. Gimana itu Australia sekarang? Melbourne lagi rame itu anti? Wah, tambah berat. Oh, Melbourne baru anti-vaksin. Sebetulnya bukan anti-vaksin sih, bukan anti-vaksin. Dan problemnya sekarang kan politik, bisnis sama politik, biasa. Ada di sana lockdown juga? Iya. Di semua daerah lockdown kita, daerah di kita cuma boleh 5 km perginya. Nggak boleh lebih. Waduh, dibatasi jarak ya? Iya. Buat binatangannya lebih besar. Buat binatangannya lebih besar. Sensornya handphone. Kalau handphonenya tulit-tulit, pulang balik badan. Siapa ya? Pak, dulu di Jerman. Selamat datang. Di kota mana? Pak Rudolf dulu di Jerman, di kota mana? Di Damsat, Pak. Ini Pak Anies dari Ohan. Ohan. Pak Anies, dari mana Pak Anies? Oke. Pak Paul dari Medan. Selamat malam. Saya dari Uni Wuppertal Pak. Uni Wuppertal. Nanti Bu Jenny juga dari Berlin akan hadir. Saya sudah hadir. Oh, sudah. Selamat malam. Oh, iya. Selamat malam. Ini videonya belum dibuka. Iya. Apa kabar, Jenny? Salam. Salam. Saya kalau Jerman di Berlin sama di Munich. Oke. Ini Bu Jenny ini saudara dengan almarhum Johnson. Ingat ya Johnson? Johnson yang Rotary Club. Cek tergambirin ya. Ini gambir. Tergambir. Saya, Bapak, Bu Jenny, sama Pak Anies. Sama di Lombrook, Educational Education. Jadi kita peduli pada peranggilan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Siap ini. Ini sudah pukul 5 menit lagi. 7.35 kita buka ya. Gimana Pak Sunny? Di antaranya ini ada beberapa alumni dari Jerman Barat. Dan kita juga ada alumni dari beberapa universitas. Mungkin Pak Felix sendiri mengundang juga beberapa teman-teman Pak Felix di Surabaya. Pak Felix? Ya, Pak Subagio. Barangkali ada rekan-rekan Anda, dosen, apa yang akan hadir malam ini? Ya, saya lagi coba forward ya Pak ininya. Ngingatkan kembali. Mudah-mudahan ada yang jumpa. Boleh tunggu sebentar ya. Tunggu 2 menit lagi. Saya mau lagi bikin live streaming YouTube-nya sebentar. Ini kebetulan ada live stream. Jadi nanti kita bisa buka di YouTube-nya. Dan ini bagi yang kebetulan berhalangan hadir, bisa mendownload YouTube tersebut. Mohon URL-nya dikirim, Pak. Supaya bisa dikirim ke teman. Ya, baik. Terima kasih. Nanti bisa Pak dikirim. Terima kasih. Saya boleh mengundang. Maaf, saya mau coba mengundang ini dulu ya Pak. Pak Hamam, keynote speakernya dulu. Tidak masuk Pak. Kayaknya Pak Hamam, Pak. Ya, Pak Hamam. Selamat malam Pak. Selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Felix. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Hamam, sudah hadir? Saya sudah hadir, Pak. Bapak Gio, ya. Syukur Alhamdulillah Pak Amar Aku bersyukur Anda sehat Dan dapat hadir pada malam ini Sebetulnya kami sudah khawatir Kalau Bapak harus pergi ke Turki Kalau ke Turki Kita ikut semua Pak Subagio Danuningrat Boleh saya bertanya satu Silahkan Memastikan nama Ibu Jenny Perhimpunan Alumni Jerman Ini Ibu Jenny Suwanto Atau Ibu Jenny Wijaya Jenny Wijaya itu Nama aslinya Suwanto Dari suami Jadi saya Sebutnya apa nih Bu? Jenny Wijaya Apa Jenny Wijaya Terserah Jenny Suwanto Ya Pak Oke Bagaimana Pak Ketua Kita start Jam 19.35 Sekarang ini jam 19.35 Pak Sedang Pak Sani sedang mempersiapkan Untuk ini Live streamnya Bagaimana Bu Bu Natalia Sudah oke Live streamnya Youtube Pak Hamam Ini ada teman Bapak Namanya Pak Hidayat Cokro Joyo Iya Pak Hidayat Apa kabar Pak Aduh udah lama gak Gak ketemu Pak Hidayat Sejak Sejak Beberapa tahun yang lalu Iya Pak Katanya Pak Hidayat Pak Hamam juga Nyanyi bersama-sama ya Dengan Pak Hidayat Jadi teman-teman IT Suka main band Salah satu tokonya Pak Hamam ini Iya Betul Lagu apa itu Jadi Nama bandnya aja Juga band IT Pak Kalau dipajangin Jadi bandit Lagunya Lagu lama Lagu lama Ini Pak Hamam Sudah hadir Narasumber kita Pak Felix Dosen muda ini Iya Pak Felix Buka micnya Salih menyapa dengan Pak Selamat malam Pak Hamam Iya Pak Felix Felix CEO dari rumah Pasila ya Oke Dengan namanya ya Felix Pasila Itu ada ceritanya nanti Pak Oke Saya mau dengar Pak Ini kenapa Ini Di antara ini Pak Hamam Itu ada diaspora yang dari Australia juga Hadir Dan dari Jerman Dari Belanda juga Yang mereka-mereka juga Mengabdi Bersama-sama dengan Para alumni Di sini Dan Kebanyakan dari kami ini Yang belajar di Jerman Itu mungkin sudah Ribuan yang kembali Dan Kalau Pikir-pikir bahwa Mengapa mereka sekolah di Jerman Itu karena Sekolah di Jerman Itu sebenarnya gratis Dan sekolah Restor negeri Jadi banyak yang kembali Sayangnya mereka itu Sebetulnya Waktu Jerman itu Mereka itu Membuat suatu Diplom Arbeid Yang namanya skripsi itu Itu sebenarnya Skripsi-skripsi Yang belum diciptakan Di luar ya Tapi ya Terus ditinggal Apa aja Udah gitu Sayang kalau itu Dikembangkan Dari sekian banyaknya Para alumni Bisa dipatenkan Nah ini ahli patennya Ini Pak Felix Sudah mematenkan Banyak Dan kalau menurut saya Indonesia ini Sebenarnya banyak ya Pak Potensi-potensi Anak bangsa Yang bisa Memotivasi produk-produknya Oke saya masih Saya masih menunggu Pak Saat ini Silahkan kita Fellowship dulu Mungkin beberapa menit lagi Kita akan mulai Saya satu-satu Saya perkenalkan juga Ada beberapa Ketua dari Perhimpunan Alumni Jerman Yaitu Ibu Jenny Halo Ibu Jenny Dan kemudian Ada juga Sebelumnya Ketua dari IGMF Namanya Pak Iwan Soekardi Belum hadir Dan Salah satu Dari yang hadir sini Juga ada Tokoh dari generasi muda Namanya Ibu Hani Mana Ibu Hani Iya selamat malam Bapak Ibu Salam Ini Sangat aktif Dalam Lingkungan hidup juga Terutama juga Kepada Kepedulian Kepada generasi Generasi muda Untuk para Apa itu Para nelayan Bu Hani Ceritakan dong Mengenai gegap Sebentar Bapak Ibu gegap Itu adalah Komunitas Dari anak-anak muda Yang mereka Rindu Berbuat sesuatu Buat bangsa ini Tapi dengan cara mereka Dengan kesederhanaan Pemikiran mereka Jadi kami mulai Waktu itu Tahun 2016 Kami berpikir Bahwa kesempatan Untuk menjadi orang baik Bukan cuma Punya anak-anak Yang pintar di sekolah Tapi anak-anak Yang menanggap Segembian kerop Juga bisa menjadi Orang-orang yang baik Jadi kami Berusaha untuk Membawa generasi muda Mengenal Pancasila Sehingga mereka Menjadi pelaku Pancasila Untuk hidup yang lebih baik Artinya dalam kehidupan kita Sehari-hari Nilai-nilai Pancasila itu Harusnya nyata Bukan menjadi Sebuah kesenjangan Jadi kita Masuklah Dengan Teman-teman Ke sekolah-sekolah Lewat kegiatan Namanya Go to school Kita ajak Bapak-bapak general Yang hebat Untuk turun ke sekolah Dan bercerita Tentang sejarah Indonesia Diskusi Sama teman-teman SMP-SMA Dan disitu Bisa terjalin komunikasi Antar generasi Gegap adalah Generasi berkarakter Generasi Pancasila Nah Gegap untuk singkatan Iya Pak Generasi berkarakter Generasi Pancasila Karena Banyak Ceritanya tuh Ada generasi Bomber Katanya Pak Sani Semua generasi Milenial Gitu kan Kami percaya Bahwa Kalau kita menjadi Orang-orang yang Pancasilais Kita orang yang berkarakter Pasti kita bisa Membangun kehidupan Yang lebih baik bersama-sama Oke Selamat malam Semuanya Kami masih Menunggu Bahwa malam ini Acara Talkshow ini Akan kami Ini akan kami rekam Dan akan menjadi Stream dengan Youtube Baik Kak Sani Masalah kita buka Acara malam ini ya Sani Baik Bapak Ibu Yang luar biasa Bapak Ibu yang Saya kasihi Dan Bapak Ibu yang Merupakan orang-orang Yang dipilih pada malam ini Melalui undangan Dan juga melalui Kerinduan yang sama Kami ucapkan Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Dan salam Kebajikan Pada malam hari ini Kita semua berkumpul Di webinar ini Untuk sebuah Kerinduan yang sama Bukan karena kita Ingin melihat Teman satu sama lain Tapi kita ingin Bersama-sama Bersatu padu Melakukan sesuatu Bagi negeri kita tercinta Ijinkan saya Menyampaikan sebuah pantun Minum air hangat Di malam hari Ditemani Roti bakar Selamat datang Dalam webinar Dengan tema Karya Anak Bangsa Bagi Negeri Acara kita pada malam hari ini Akan dimulai Dengan kita bersama-sama Menyanyikan lagu Bagi Munegeri Dan kita akan mendengarkan Beberapa sambutan Setelah itu Kita akan membuat Acara malam ini Menjadi sangat hangat Dengan moderator yang luar biasa Dan narasumber yang luar biasa Dan kemudian Kita akan membuka Ruang tanya-jawab Setelah itu Kita akan mendapatkan Penguatan dari Tokoh-tokoh luar biasa Yang menginspirasi Dan memprakarsai Kegiatan webinar ini Bapak-Ibu Kita mulai dengan Acara yang pertama Menyanyikan lagu Bagi Munegeri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tentu saja kami mengucapkan selamat datang seluruh Bapak Ibu yang luar biasa yang kami tidak dapat sebutkan satu per satu yang sempat disapat tadi waktu di awal maupun yang baru saja bergabung dengan kami baik yang ada di dalam room Zoom ini maupun yang sedang ada di live streaming kita di sana nah Bapak Ibu yang luar biasa kita akan mendengarkan sambutan dari House Presiden Rotary Club Jakarta Indonesia Dr. Sani Suharli Pak Sani kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kita sangat bersyukur pada malam hari ini yang berbahagia ini kita dikarunai kesehatan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa saya ucapkan selamat datang Bapak Dr. Issyur Hamam Giza Kepala BPPT 2019-2021 selamat malam Pak Haman selamat malam Pak Sani saya ucapkan juga guys speaker Felix Pasila STMSC PhD founder dan CEO rumah inovasi luar biasa ya selamat malam Pak Presiden selamat malam juga untuk moderator Dick Inc. Subagio Ganuningrad Vice Presiden dari IGNF kita malam ini berkumpul tentu saja ingin mendapatkan suatu inspirasi yang menghasilkan suatu inovasi inovasi yang berkelanjutan dan saya kira saya tidak ragu lagi Pak Bagio sahabat saya sudah mengundang Dr. Issyur Hamam ya pusatnya penggajian teknologi Pak Felix juga ya jadi kita namakan dari omong-omong tadinya bincang-bincang kenapa kita tidak buat ini karya anak bangsa bagi negeri dan saya harapkan tidak hari ini saja kita berhenti di sini karena karya anak bangsa ini luar biasa besarnya luar biasa hebatnya nah bagaimana dari sekelumit orang-orang seperti kita kelompok kecil-kecil kita ini bisa menggerakkan yang kami harapkan supaya nanti masih banyak anak-anak bangsa yang berkarya bagi negeri ini yang tentunya pasti membuat satu kemajuan bagi negeri kalau kami sudah tua bagi anak cucu kami ya dan bagi yang muda-muda untuk semua anak-anak yang lebih muda anak Indonesia yang muda-muda yang punya inovasi yang luar biasa yang punya inspirasi yang luar biasa malam ini atas nama Rotary Internasional Distrip 310 dan saya sebagai Presiden Rotary Club Jakarta Tambrin yang sudah 31 tahun menyumbangkan pikir dan karyanya untuk Rotary Club Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan semua hadirin yang kami sangat banggakan yang luar biasa terima kasih selamat malam saya kembalikan kepada Ibu Hany terima kasih Pak Sani luar biasa sekali Bapak-Ibu yang terhormat pada malam hari ini hadir juga rekan-rekan muda kita dari berbagai daerah di Indonesia ada beberapa teman dari Jawa Timur dan Pelangkarai yang hadir di sini dan tentu saja yang luar biasa Bapak-Ibu yang saat ini juga ada di Australia di Belanda di Jerman maupun di Amerika dan bergabung bersama-sama kita di sini malam ini akan menjadi semakin istimewa karena saya harus menyampaikan kepada Bapak-Ibu moderator kita yang luar biasa Bapak M. Subagio dan Nuningrat Diplom Engineering ini adalah seorang putra kelahiran Ambarawa yang lahir di bulan Juni tahun 1942 dan telah menyelesaikan pendidikan di bidang insinyurnya di IPB dan juga di Berlin dan beliau memiliki hati yang luar biasa Bapak-Ibu selain daripada pekerjaan yang menghasilkan secara finansial beliau juga bergerak bersama Roteri membangun proyek air bersih dan air minum di pedesaan-pedesaan wah ini luar biasa sekali pada saat ini beliau aktif sebagai member dari Roteri Club Kebayoran juga sebagai Vice President dari Indonesia Global Maritime Forum dan Chairman Kelompok Peduli Pesisir Nusantara wah ini Bapak yang sungguh luar biasa malam ini akan mendampingi Bapak-Ibu untuk berdiskusi dan melakukan webinar mengenai karya anak bangsa bagi negeri apa dan bagaimana mari kami silahkan kepada Pak Subagio dan Nuningrat yang kami sayangi untuk memulai kegiatan diskusi kita pada malam hari ini silahkan Pak Subagio sepertinya masih di mute Pak Subagio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama marilah kita panjatkan syukur dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa bahwa atas ridonya pada malam ini kami dapat melaksanakan webinar atau talk show dengan topik karya anak bangsa bagi negeri yang dapat kami mulai tepat waktu semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta saudara-saudara yang hadir pada malam ini yang meluangkan waktu kami senantiasa mengharapkan dan mendoakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam melindungannya selalu kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saudara-saudari acara talk show kami ini dimana pada acara malam ini telah hadir Bapak Dr. Insinyur Hamam Risa Mas Rosain selamat malam Pak Hamam kami mengaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak meluangkan waktu bersedia memenuhi undangan kami sebagai keynote speaker dimana hal ini benar-benar merupakan suatu kehormatan bagi kami penyelenggara dan juga bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saudara sekalian dimana Bapak akan memberikan sambutan dalam memberikan inspirasi dan menambahkan semangat kepada kami para akademis khususnya kepada generasi penerus kita yang terdiri dari beberapa generasi milenial yang juga hadir pada malam ini syukur Alhamdulillah puji syukur telah hadir pula pada malam ini dari Surabaya yaitu adik kami saudara dokter insinyur Felix Pasila Rosain PhD selamat malam Pak Felix malam Pak Subagio beliau sebagai guest speaker kami yang telah mempersiapkan materinya dalam mengisi acara talk show pada malam hari ini pada kesempatan ini kami segedar memperkenalkan penyelenggara acara kami yaitu terdiri dari tiga organisasi yang ketiga-tiganya adalah organisasi Nirlaba non-profit organization yaitu organisasi Rotary Club Jakarta Tamrin yang telah hadir pada malam ini dokter Sani Suharli selamat malam Pak Suharli dan sebagai presiden dari Rotary Club Jakarta Tamrin beliau sebagai host pada malam ini dimana para anggota Rotary berlatar belakang dari berbagai profesi dan berjiwa sosial mengabdi bagi kemanusiaan juga hadir pada malam hari ini Diplom Ingenier Ibu Jenny Suwanto selamat malam beliau sebagai ketua perhimpunan alumni Jerman organisasi PAJ yaitu dari perhimpunan alumni Jerman para anggotanya sebagian besar para akademis yang pada yang berlatar belakang dari berbagai profesi diantaranya juga mereka itu adalah akademi dari tamatan beberapa universitas Jerman yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan anggotanya mereka pulang ke tanah air berhimpun di organisasi PAJ dengan banyak melakukan pengabdian pengabdian kepada negeri melalui seminar-seminar di dalam maupun di luar negeri diantaranya beberapa pengabdiannya dengan mengadakan pendidikan keterampilan kejuruan serta membantu membangun beberapa proyek-proyek energi terbarukan lingkungan hidup dan lain-lain setelah itu telah hadir Bapak Diplom Ingen Iwan Soekardi selamat malam Pak Iwan beliau saat ini sebagai Presiden Indonesia Global Maritim Forum IGMF suatu organisasi yang para anggotanya juga sebagian besar para akademis bergabung dalam pakar-pakar dengan anak bangsa di dalam dan di luar negeri yang ingin mengabdi untuk meningkatkan bisnis maritim di Indonesia yang sangat berpotensi untuk dibangun dan mempunyai kepedulian sosial bagi para nelayan masyarakat pesisir yang saat ini kehidupan mereka masih terpinggirkan dan perlu dibantu agar mereka dapat lebih makmur sejahtera kami pun penyelenggara juga mengucapkan terima kasih serta selamat datang selamat berpartisipasi acara kami kepada para kamu para mahasiswa rekan-rekan alumni dari beberapa universitas di Indonesia yang tentunya kami dapat bersinergi di kemudian hari demi hari depan negeri kita Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati ada pun acara talk show malam ini berhubungan dengan beberapa peristiwa-peristiwa penting di bulan Agustus yang lalu yaitu bahwa Indonesia merayakan hari teknologi nasional dan juga hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 kebetulan di bulan Agustus juga hari kelahiran keynote speaker kita yaitu Bapak Hamam yang ke-59 selamat hari ulang tahun Pak Hamam kebetulan Bapak Hamam seprofesi dengan saya mengabdi pada warga di Kelurahan Melawai di mana kami berdua sebagai ketua RP dan sudah bertugas beberapa lama malah kita tetap semangat terus berjuang membangun dan mengembangkan ilmu ilmu pengetahuan teknologi bagi anak negeri cinta di mana kami siap menghantar tongkat estafet kepada generasi penerus kita demi hari depan mereka yang lebih maju berkualitas dan bermutu kami juga ikut mendoakan semoga kita semua yang hadir pada malam ini dan bagi seluruh bangsa Indonesia di era pandemik ini senantiasa mendapatkan kesehatan keselamatan kebahagiaan dan kesejahteraan serta senantiasa dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa para hadirin yang terhormat malam ini kami semua sungguh bersyukur mendapatkan kesempatan Risa Masroh Sain suatu kehormatan bagi kami di mana beliau sebagai keynote speaker malam ini di mana beliau memiliki berbagai latar belakang pengalaman beliau sebagai ilmuwan bergelar insinyur dokter Masroh Sain dan PhD peneliti dan sebagai tokoh iptek putra bangsa di negeri kita yang dalam pengabdiannya kepada negeri kita sangat luar biasa di bidang energi di bidang ICT pangan di bidang dirgantara maritim penanggulan bencana alam dan juga di bidang lingkungan hidup masih banyak bidang-bidang yang lain yang Bapak-Bapak Ibu dapat membacanya di berbagai macam media diantaranya dari Google Wikipedia ada riwayat hidup beliau kami bersyukur dan bangga berbagai prestasi dan pengawannya beliau salah satu diantaranya keberhasilan beliau bersama tim BPPT dapat menghalau hujan ke Laut Jawa dengan menghamburkan menaburkan garam di awan menyemai air hujan maka kota Jakarta terhindar dari banjir besar masih banyak lagi prestasi-prestasi pengabdian yang lainnya yang dengan maaf mengingat waktu kami terbatas tidak dapat kami sebutkan satu ke satu kami juga turut bangga atas jiwa pemimpinan beliau sebagai seorang leader membawahi 2.300 karyawan yang terdiri dari para ilmuwan peneliti sarjana para dokter PhD yang melakukan berbagai penelitian-penelitian serta menciptakan hasil karya-karyanya yang berinovatif dan sangat sukses yang bermanfaat tentunya bagi kemajuan negeri kita untuk jangka pendek maupun jangka panjang Bapak Dr. Hamam Risa yang kami hormati dengan kehadiran Bapak bersama kami pada malam ini dengan format kami mempersilahkan Bapak untuk memberikan sambutan yang sudah kita sudah tiba saatnya dan kami nanti nantikan silakan Bapak Hamam untuk memberikan sambutannya terima kasih terima kasih Pak Baggio terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih introduksinya yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sehat untuk kita semua Pertama-tama mari kita panjarkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya kita diberikan ruang dan waktu terlebih-lebih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama mengikuti acara talk show yang sungguh memiliki judul yang luar biasa tema yang luar biasa karya anak bangsa bagi negeri begitu dekat judul ini dengan semangat yang ada di diada kita semua bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki mimpi untuk menjadi negara maju memiliki cita-cita yang akan menjadi negara terbesar kelima di dunia paling tidak di tahun 2030 dan menjadi yang terbesar ketiga dari GDP dari gross domestic product di tahun 2045 Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka dan itu semua tidak dapat kita capai menjadi negara maju itu bila kita tidak dapat melihat dengan jernih inti masalahan untuk Indonesia keluar dari pendapatan menengah untuk menjadi negara dengan berpendapatan ini jadi Bapak Ibu yang saya hormati tanpa saya menyebut satu persatu terima kasih kepada Rotary Club Jakarta Tamrin sebagai host Pak Sani tadi kepada Pak Bagio sebagai vice presiden Indonesia Global Maritime Forum dan juga kepada Bapak Ibu dari Perhimpunan Alumni Jerman sebagai co-host terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya ingin memberikan sharing kepada Bapak Ibu semua pada malam hari ini sesuai dengan tema talkshow kita karya anak bangsa bagi negeri berburu inovasi Indonesia karena sesungguhnya bila kita ingin menjadi negara maju seperti yang kita cita-citakan di Indonesia seratus tahun merdeka maka di ada lain ekonomi yang kita tuju itu adalah ekonomi berbasis pada inovasi ekonomi yang berbasis pada kemampuan anak bangsa menghasilkan karya-karya inovasinya bagi negerinya yang menjadi kemudian global brand yang dipakai oleh berbagai masyarakat di berbagai belahan dunia saya memriza saat ini saya sudah menyelesaikan tugas sebagai kepala BBPT setelah BBPT berulang tahun ke-43 pada bulan Agustus tadi Pak Bagio sudah menyebutkan bulan Agustus itu merupakan bulan yang begitu spesial selain saya berulang tahun di bulan Agustus kita juga merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus kita juga melakukan selebrasi pada hari kebangkitan teknologi nasional pada tanggal 10 Agustus setiap tahunnya yang mendandakan kalau Bapak Ibu ingat semua adalah hari terbang perdana Gatot Kaca N250 karya anak bangsa sepesawat yang sepenuhnya dihasilkan oleh karya anak bangsa dan tentu saja pada bulan Agustus juga tepatnya tanggal 21 Agustus jadi ini hari ini spesial satu bulan lebih dari hari ulang tahun BPPT yang ke-43 pada tahun 2021 ini dimana kita juga merayakan sebuah upaya untuk menghela Indonesia dengan inovasi karya anak bangsa bagi negeri itu yang kita sebut dengan inovasi Indonesia Bapak Ibu yang saya hormati kita memang dari sejak kita merdeka dan berjalan di dalam berbagai proses pembangunan nasional kita tidak pernah berhenti sebenarnya berusaha untuk melakukan lompatan inovasi teknologi Pak Abibi founding father dari BPPT pada tahun 1978 jadi tepat 43 tahun yang lalu itu juga memberikan semangat kepada badan pengkajian dan penerapan teknologi yang sebelumnya adalah advanced technology Pertamina sehingga beliau dilantik menjadi kepala BPPT yang pertama pada tanggal 28 September 1978 itu untuk melakukan penguasaan teknologi mendaya gunakan teknologi dan menjamin keberhasilan daripada teknologi itu pesan yang ada sebenarnya di dalam undang-undang sistem nasional imbu pengetahuan teknologi yang sudah di resmikan kembali lagi pada bulan Agustus tahun 2019 13 Agustus 2019 Undang-Undang 11 tahun 2019 yang juga memberikan amanah kepada kita untuk terus melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi dalam upaya kita kalau Pak Presiden itu menyampaikan ayo kita terus melakukan akusisi teknologi menjadi lembaga yang tidak berhenti dalam berburu inovasi dan menjadi lembaga yang mengejar kecerdasan teknologi itu dan Bapak Ibu apa yang dipesankan oleh founding father dan kemudian oleh kepala pemerintahan itu nyata-nyata kita hadapi pada saat di tahun 2020 yang lalu kita dihantam oleh pandemi COVID-2020 kembali lagi yang kita diuji di sini bukan saja bagaimana kita menjaga kesehatan kita agar kita tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M kemudian 5M tapi kita kemudian juga bagaimana inovasi teknologi karya anak bangsa itu bisa menyelamatkan bangsa ini dari ketergantungan produk kesehatan dalam upaya kita menghadapi pandemi COVID-19 dan itu adalah semangat yang bukan muncul karena terjadinya pandemi COVID-19 saja karena sesungguhnya semangat itu upaya itu inisiatif itu adalah model kita untuk menuju ke masa depan yaitu innovation driven ekonomi negara yang ekonominya berbasis pada kemampuan inovasi anak bangsa oleh karenanya di dalam kami melaksanakan berbagai kegiatan pengkajian penerapan teknologi ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Baggio kita telah berupaya untuk terus fokus pada bidang teknologi kalau dilihat di gambar ini ada drone medium altitude long endurance yang sudah kita launching di tahun 2019 yang lalu dan mengalami penguatan meskipun di tengah pandemi sehingga pada tahun ini kita akan berupaya untuk menerbangkan drone elang hitam ini yang merupakan salah satu terobosan untuk menyamai berbagai drone yang dikembangkan oleh negara-negara maju mau itu dari Amerika seperti Predator ataupun oleh China CH4 dari Turki ada ANKA dan ada Bayraktar demikian juga di dalam mitigasi bencana kita mengembangkan tsunami early warning system dengan menggunakan BOE kita mengembangkan juga berbagai kemampuan kita untuk kesehatan dan inilah yang saya kira menjadi pilar-pilar dalam upaya kita untuk memulihkan ekonomi nasional kita di tengah-tengah hantaman krisis akibat pandemi COVID-19 yang tentu saja juga menjadi harapan kita demikian juga di bidang green fuel kita masih terus mendorong kemampuan kita untuk menghasilkan biodiesel biofuel yang tentu saja kita harapkan membawa kita ke arah lebih kepada sustainability daripada renewable energy kita dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sangat berlimpah yaitu kelapa sawit saya secara khusus ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa hambatan di dalam kita menghasilkan karyaan bangsa untuk negeri itu sebenarnya adalah sebuah permasalahan universal yaitu bagaimana mengantarkan hasil-hasil penelitian patent-paten pengembangan dari berbagai prototipe yang dihasilkan kemudian memasuki tahapan pengkajian yang kemudian melaksanakan audit teknologi clearing teknologi itu yang selalu diajarkan oleh Pak Habibie yaitu melakukan reverse engineering pengkajian reverse engineering untuk bisa meng-clearing teknologi itu dan kemudian melaksanakan penerapannya yaitu di sisi alih teknologi intermediasi hingga kepada tahapan komersialisasi Iwasaki sudah menyampaikan bahwa tantangan yang kita hadapi untuk membawa sebuah riset di sini riset di sini riset ini dengan tema tertentu yang kemudian menghasilkan basic research itu harus melewati the devil's river dimana ada orientasi ada berbagai permasalahan yang harus kita hadapi untuk bisa mendapatkan inovasi discovery of innovative material itu basic research itu apakah itu kemudian sudah menghasilkan inovasi jelas belum Bapak Ibu semua karena dalam upaya kita untuk mendorong bahwa invensi itu bisa sampai kepada industrialisasi karena itu adalah produk karya anak bangsa kita haruslah melewati the valley of death ini yang terkenal dengan the valley of death dari proses hilirisasi dimana dari kemampuan kita menguasai production technology development kita harus mampu membawanya kepada industrial scale production yang dapat kita kemudian scale up kita scale up untuk menjadi sebuah established business established product establish innovation sehingga disini tingkat kesiapan teknologi ataupun teknologi readiness level tingkat kesiapan inovasi innovation readiness level dan tingkat kesiapan manufacturing readiness level ini haruslah tinggi kalau kita bisa melewati the devil's river the valley of death and the darwinian sea barulah kita boleh menyebut kita bangga dengan karya anak bangsa ini sebuah bukan sebuah perjalanan yang mudah bagi kita walaupun begitu banyak dorongan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Bali untuk kita mencintai produk kita memakai produk kita sendiri dan mengutamakan produk-produk di dalam negeri karya anak bangsa sendiri harus terus digaungkan tetapi itu harus melewati tantangan pemanfaatannya bagaimana kita bisa menjadikan sebuah pemikiran karya anak bangsa kita untuk menjadi global brand bila kita sendiri tidak menggunakan karya anak bangsa itu bila kita sendiri tidak memanfaatkan produk dalam negeri itu saya ingin membawa Bapak Ibu semua di dalam sebuah perjalanan yang terjadi pada saat kasus 01-02 di bulan Maret 2020 yang lalu kami menyadari di BPPT bahwa kita tidak bisa menjadi superman di dalam menghasilkan karya anak bangsa karena kita tahu proses inovasi itu begitu panjang melewati river melewati lembah dan kemudian harus melewati laut itu karena menyadari bahwa sebuah inovasi itu hanya dapat di hasilkan dengan kecepatan penuh makanya saya menggunakan tagline BPPT solid smart dan speed 3S itu karena kita ingin mengejar dalam waktu yang sangat singkat apakah kita bisa menghasilkan jangankan rapid diagnostic test kit antibody atau kita hanya bisa menjadi negara yang menghasilkan produk masker saja atau harus tetap juga mengimpor masker pada saat kejadian pandemi oh tidak kita tidak bisa kita tidak mau menyerah kita tidak boleh lelah oleh kerana saya mempunyai kata kunci di dalam mencapai inovasi yang bisa bisa dihasilkan dalam waktu secepat mungkin dalam rangka menghadapi emergensi akibat pandemi COVID-19 negara-negara secara global akan bersaing untuk mendapatkan berbagai alat kesehatan akan berlomba-lomba mencari mensecure kebutuhannya untuk menghadapi COVID-19 ini menjalankan protokol kesehatan dan bagaimana untuk melaksanakan seluruh rantai nilai bagaimana menghindari COVID-19 ini dengan yang kita sebut kalau Bapak masih ingat adalah 3T ya Pak Bapak Ibu 3T testing tracing dan treatment 3T itu kita kenal di tahun 2020 sekarang di luar daripada 3T kita berimprovisasi dengan berbagai upaya kita untuk bisa mengakselerasi inovasi teknologi untuk testing tracing serta menyediakan treatment treatment untuk kebutuhan kita mengobati seluruh masyarakat terhadap COVID-19 Bapak Ibu alat kesehatan kita 98% import tanya itu Pak Hidayat karena memang tidak mudah alat kesehatan itu sudah dikendalikan dan kalau memang kita ingin mengerjakan karya anak bangsa karya anak bangsa itu harus siap bersaing dengan produk import tidak ada bypassing tidak ada shortcut apalagi untuk alat kesehatan yang harus melewati sertifikasi uji klinis mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan sampai kepada izin produksi untuk berbagai karya anak bangsa ini yang tentunya harus dibuktikan dengan upaya kita itulah kenapa saya mengajak semua stakeholder yang kita sebut dengan N Helix bisa orang menyebutkannya Triple Helix Quad Helix atau Penta Helix untuk mencari solusi Alhamdulillah Bapak Ibu beberapa komponen penting karya yang kita bisa hasilkan nanti mungkin Pak Felix juga akan menceritakan saya sudah lihat beberapa hal yang sudah diupayakan oleh Pak Felix dengan berbagai patent copyrights dan brand saya kira nanti akan menguatkan kita semua bahwa kalau kita dituntut untuk berkreasi untuk berinovasi maka kebutuhan kita seperti di sini untuk screening proses kita perlu rapid diagnostic test kit yang karya dari industri nasional dikerjakan oleh universitas oleh BPPT dan oleh berbagai institusi termasuk Kementerian Kesehatan sendiri ikut berpartisipasi untuk bisa menghasilkan riga pada saat kita menghasilkan riga Bapak Ibu harga tes antibody yang selama periode satu semester kita sebutkan di tahun 2020 berharga Rp400.000 kita bisa menurunkan menjadi Rp75.000 apakah produk kita itu kemudian menjadi pilihan tidak juga karena produk import pada saat itu juga turun kembali lagi di situ kita ditantang apakah kita hanya menggaungkan atau kita mamu memakai produk dalam negeri kita demikian juga di dalam upaya kita pada saat awal PCR harganya Rp2.000.000 tahun 2020 bekerjasama dengan Bio Farma dan startup Nusantik kita berhasil memproduksi yang namanya BioCov19 reagen PCR dan kemudian itu dimanfaatkan di dalam mobile BSL2 karena kita tahu pada saat awal Bapak Ibu hanya ada beberapa laboratorium yang memiliki sertifikasi BioSafety Level 2 sehingga kalau masyarakat di daerah yang tidak memiliki laboratorium BSL2 harus mengirimkan spesimennya ke Lidbangkes di Jakarta untuk diperiksa karena tidak heran kalau kita kemudian pada saat itu bulan Maret April Mei Juni 6 bulan itu PCR itu baru keluar 3 hari ada yang 1 minggu keluar karena ketiadaan dari loyo level itu adalah demand driven keluar lah mobile BSL2 ini dalam bentuk kontainer yang bisa ditarik oleh trailer terakhir kami malah pada tahun akhir-akhir tahun 2020 mengeluarkan varian mobile BSL2 itu versi boost sehingga mobility-nya juga semakin tinggi demikian juga memanfaatkan kecerdasan artificial AI ini juga menjadi hal yang sangat penting malah ini merupakan passion saya dari sejak awal saya masuk di ke BBPT tahun 1987 itu saya membawa skripsi saya di ITB terkait dengan artificial intelligence karena AI ini sebenarnya bukan bidang ilmu yang baru tapi dia hidup kembali dan semakin terakselerasi secara luar biasa demikian juga untuk alat-alat penunjang dan sarana kesehatan seperti ventilator mobile BSL2 mobile handwasher dan bus kunio mohon maaf silakan Pak Amam mengambil air minum dulu maaf saya lanjutkan masih ada waktu ya Pak Bagio mohon maaf masih lanjut lanjut oke ya di tahun 2021 ini Bapak Ibu yang kami melanjutkan terus stabilis next generation dengan keyakinan tadi Pak bahwa karya anak bangsa ini kalau diberikan kesempatan diberikan ruang dan kemudian tidak lagi ragu-ragu juga berhasil bisa kita dorong terus ya menjadi kebanggaan produk kebanggaan maka apapun yang menjadi tantangan kebutuhan kita terhadap penguasaan teknologi sebenarnya Indonesia dengan sumber daya manusianya dengan talentanya yang kita miliki itu sungguh luar biasa ada jutaan harapan ya bahwa kita ini bisa ini mohon maaf nih agak terlalu bersemangat ya Pak jadinya bicaranya kurang it's okay go ahead silahkan ya nah di tahun 2021 ini ada kita lanjutkan dengan 5 aksi utama Pak ada penguatan kajian keekonomian dan teknologi inovasi teknologi akalat kesehatan inovasi teknologi suplemen penguatan data sains dan kesedaran artifisial serta penguatan kerjasama ini adalah produk-produk yang baru kami luncurkan baru saja di bulan Agustus yang lalu pada saat ulang tahun BPPT yang ke-43 ya beberapa produk ini mengetengahkan sumber daya alam kita yang begitu luar biasa yang kemudian dapat kita gunakan misalnya ambil saja beras 40 feet ini adalah beras yang difortifikasi dengan vitamin sehingga akan meningkatkan imunitas tubuh kita ada biskunio ini next generation kita sebut biskunio ini sebenarnya adalah biskuit yang memiliki gizi lengkap dan kalorinya itu menurut dari teman-teman perekayasa dan peneliti satu bungkus biskunio itu sama dengan satu nasi bungkus biskunio sebenarnya diciptakan untuk pangan darurat Pak pada saat kejadian bencana dan masyarakat itu perlu mendapatkan busy yang lengkap sedangkan kesulitan makanan maka biskunio ini juga bisa digunakan sebagai substitusi daripada sebungkus nasi dengan lauk yang lengkap dari sisi jumlah kalorinya demikian juga Bapak Ibu semua pasti tahu tentang black garlic yang bagus untuk hipertensi untuk diabetes kita mengeluarkan bekerjasama dengan industri nasional menghasilkan Stamilic Demikian juga untuk Purula Purula ini juga merupakan sebuah inovasi sebagai pangan pencegah stunting yang terjadi dan ini sudah diproduksi secara komersial karena inovasi itu kalau belum dikomersial ya belum bernama inovasi kita kan sudah mendengar demikian juga whole beta glukan ini produk untuk kesehatan dan daya tahan selain itu kami juga terus menghilirkan bersama-sama dengan seluruh stakeholder kembali lagi kita memerlukan super team bukan superman disini untuk bisa menghilirkan karya-karya inovasi anak bangsa ambil contoh misalnya sekarang kita sudah lajim menggunakan antigen kalau pertama kali antibody dan PCR sekarang kemudian ada antigen sempat kemarin kita pakai genus yang berbasis pada AI tapi sekarang yang bisa diterima kalau kita mau selalu melakukan testing dan tracing itu menggunakan antigen dan sekarang BBPT dan ProLine merupakan anak perusahaan dari ProDia ini menghasilkan rapid diagnostic test kit antigen B-Pro demikian juga yang lebih mengembirakan dan membanggakan menurut saya bahwa kita selama ini walaupun bisa membuat obat tapi bahan bakunya itu kita tidak menghasilkan kita masih import nah ini sekarang antigennya itu sendiri bahan bakunya sudah dapat diproduksi di dalam negeri yang selama ini mungkin bisa dikatakan tabu untuk menghasilkan bahan baku ambil saja contoh bahan baku untuk amoksilin bahan baku antibiotik itu kita selalu sepenuhnya masih bergantung pada impor dan ini membuktikan kalau ada tantangan ada yang perlu kita selamatkan dari sisi kebanggaan anak negeri kita maka kita bisa kebanggaan juga untuk kit antibody neutralisasi ini adalah kalau bapak ibu setelah mengalami vaksinasi yang kedua kita ingin tentunya mengukur sudah punya antibody belum terhadap covid-19 ini selama ini kit antibody ini kita datang ke lab untuk di hitung sekarang kita memiliki rapid diagnostic test kit untuk antibody neutralisasi sehingga kadar dari antibody itu dapat kita ketahui apakah saya sesudah divaksin dua kali muncul antibody yang cukup untuk melawan covid-19 dengan berbagai varian yang baru ini terakhir saya tes antibody saya 25 tapi ada orang yang 200 antibody-nya itu luar biasa berarti kalau saya berpikir wah mungkin saya harus booster setelah satu tahun harus booster lagi jadi hal-hal ini kan menjadi demand driven kebutuhan kita untuk keluar dari permasalahan pandemi covid-19 kita tidak bisa berhenti dan hanya jadi penonton terhadap berbagai karya-karya produk import gitu ya sementara kita sendiri kalau diberikan kesempatan diberikan ruang diberikan apa sebuah tantangan dan kita bisa bersatu para peneliti perekayasa seluruh serta juga industri yang percaya kepada kemampuan anak negeri itu ya pasti akan bisa gitu ya dan ini saya buktikan itu untuk menyampaikan produk hasil inovasi ini kepada seluruh masyarakat untuk menyakinkan bahwa kita bangsa Indonesia kalau nanti mau menjadi innovation driven ekonomi itu akan bertumpu pada kemampuan kita menguasai teknologi dan melakukan menerapkan teknologi ini semua saya kira adalah bukti wujud daripada kemampuan karyana bangsa kita saya mungkin hanya bisa menceritakan tetapi itu semua saya yakini adalah sebuah bukti bahwa anak bangsa itu mampu menghasilkan karya-karya inovasi yang akan menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia saya kira demikian yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan ini mohon maaf banyak kekurangannya bila hitaufiq wa'idayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak Pak Hamam atas sambutan dalam bukaan acara kami pada malam ini sungguh memberikan wawasan bagi kami untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang akan kita lakukan di masa depan terutama juga bagi akademis para akademis para sendikiawan dan juga para universitas yang menurut saya ini adalah langkah dari suatu kemajuan bangsa kita memanjukan IPTEC yang berinovatif dan menurut saya bahwa Pak Hamam itu adalah seorang tokoh yang betul-betul sudah menjiwai bahwa Indonesia ini atau sudah merasakan bahwa Indonesia itu berjuta potensi yang dapat dikembangkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Hamam segeranya Bapak masih berkenan kami akan memberikan sesuatu harapan-harapan untuk negara kita yaitu dengan mendengarkan suatu paparannya dari Bapak Felix Pasila untuk itu kami persilahkan Pak Felix untuk memulai dengan paparannya salam terima kasih Pak Bagio selamat malam Bapak Ibu assalamualaikum terima kasih saya bersyukur bisa berbagi dengan para senior-senior dan juga rekan-rekan muda yang terus mencintai bangsa ini dengan segala kapasitas keterbatasan dan apapun yang kita punya kita percaya bahwa Allah yang sudah mendesain Indonesia menjadi negara yang ada di Kapil Setiwa dimana disitu ada banyak sumber energi sumber daya dan kapasitas yang besar dan dia berharap juga ketika menciptakan Indonesia ini resources-nya sumber dayanya juga berkolaborasi supaya menghasilkan luar biasa hasil yang luar biasa untuk kemakmuran kita semua jadi saya bayangkan Indonesia 2045 dimana mungkin kita sudah tidak kuat lagi tetapi anak-anak muda kita cucu kita mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita itu yang menjadi harapan kita semua saya ingin untuk share Pak Bagio boleh ya silahkan Pak kami bersyukur bahwa pada acara talk show pada malam ini kami kami menghadirkan Pak Felix Pasila seorang peneliti muda juga ilmuwan serta pengajar di perguruan tinggi yang luar biasa spirit dan ketekunannya dalam menciptakan produk-produk yang berinovatif serta telah dipatenkan hal ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia contoh baik bagi para mahasiswa di kampus maupun bagi lembaga-lembaga riset di negeri kita sendiri Anda benar-benar be the inspiration serta sesuai dengan topik kita pada malam ini karya anak bangsa bagi negeri untuk kita mengenal lebih dekat perkenanan kami ingin mendengarkan riwayat hidup singkat Anda tidak kenal tidak sayang di mana kota kelahiran Anda tahun berapa sekedar informasi keluarga Anda dan Anda riwayat-riwayat pendidikan Anda suka duka dan sampai Anda mendapatkan gelar doktor silahkan untuk mengenal lebih dekat Anda oke baik Pak saya mohon izin share satu slide saja ya Pak ya mungkin tentang latar belakang jadi saya lahir di Kendari suatu kota di Sulawesi Tenggara itu rumah saya kira-kira 100 meter dari laut dan 300 meter dari bukit jadi masa kecil saya terbiasa di laut ikut perahu nelayan memancing dan ya mungkin gara-gara itu mungkin kulit saya jadi hitam lalu rambut juga mulai kekuning-kuningan mirip dengan suku baju kurang lebih seperti itu 300 meter dari rumah saya itu adalah bukit di mana di sana ada hutan ada sungai dan seterusnya jadi bayangkan kota Kendari itu dulunya kota kecil lalu kemudian berkembang sampai saat sekarang ini menjadi kota yang cukup banyak menghasilkan produk-produk seperti teripang ikan dan seterusnya nah masa kecil saya lebih banyak sebenarnya bermain ikut malam-malam ikut kebagang saya nggak cerita sama orang tua saya mungkin kalau orang tua saya tahu pasti saya nggak boleh keluar rumah itu saya kadang cari ikan malam hari ikut mancing Bapak Ibu tahu kan kalau nelayan itu perginya malam pulang pagi saya pernah melakukan itu beberapa kali begitu mungkin itu ada sedikit basic keciptaan saya pada maritim sehingga saya akhirnya punya satu perusahaan startup yang di bidang maritim background saya waktu saya sekolah di ITS saya ambil jurusan elektro lalu kemudian ada waktu untuk mengambil beasiswa di Jerman dengan DAD dan saya mendapat riset asisten dari Itali profesor di Itali untuk mengambil PhD bidang saya lebih banyak ke artificial intelligence untuk biomedical jadi membuat desain tulang untuk orang-orang yang patah tangan dan kaki jadi kalau kurang lebih bidang saya sebenarnya lebih banyak fokus pada manusia beberapa startup yang saya bangun dengan teman-teman itu adalah hasil kolaborasi riset ada yang risetnya sederhana sekali dan ada yang risetnya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mungkin kalau dalam 5-6 tahun itu kita berkolaborasi membuat kurang lebih 26 patent dan ada 3 perusahaan PT startup yang kami bangun itu sebenarnya karena tuntutan karena ketika ketemu reinvestor kita harus bentuk bentuk legal jadi kami harus membuat perusahaan startup lalu kemudian baru bisa didanai jadi kurang lebih perusahaan yang kami bangun sebenarnya kurang lebih dari startup itu memang arahnya dari menjual patent jadi Bapak Ibu bayangkan saya sebenarnya modal saya itu adalah prototyping yang seperti dijelaskan oleh Pak Haman bahwa riset itu starting dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nah mungkin saya sedikit cerita ada sedikit pengalaman bahwa saya mulai berpikir bahwa ketika pulang studi saya berpikir bahwa saya harus membuat banyak publikasi skopus dan seterusnya dan ketika saya ketemu mindset seseorang yang merubah hidup saya itu menurut saya hal yang sangat penting 2014 ketika saya pulang dari studi S3 begitu saya punya mindset yang berbeda dengan apa yang saya rencanakan dulu ketika kuliah di Jerman dan Itali nah apa itu kira-kira nah ini kira-kira pertemuannya di taksi jadi ini seorang supir taksi bercerita pada saya bahwa dia baru dibelikan sebuah handphone oleh anaknya lalu dia belajar bagaimana membuat maaf memperbaiki fan dari Youtube jadi driver ini sebenarnya lulusan SD baru SMP tapi tidak tamat dia begitu sangat enjoy dengan Youtube itu sehingga dia membuat sebuah workshop dimana dia melatih anak-anak muda bagaimana memperbaiki fan dari Youtube nah ketika saya mendengar itu saya merasa bahwa ini kok ada orang yang tidak punya background engineering atau elektro dia melatih dirinya dengan teknologi lalu kemudian dia merasa bahwa saya ingin mengambil sebuah tindakan dan tindakan itu bukan cuma untuk dirinya sendiri tetapi juga buat lingkungan itu bagi saya sebuah ukuran yang telak buat seorang PhD yang baru pulang dari sekolah karena dulu saya berpikir bahwa saya harus hidup saya akan membuat diri saya lebih dikenal publikasi saya banyak lalu kemudian saya menjadi orang yang dimulai dikenal dan seterusnya dan seterusnya dan itu saat itu saya merasa runtuh dan saya merasa saya menurut saya cita-cita saya itu tidak lebih baik dibandingkan Bapak driver ini nah itu motivator utama saya 2014 lalu kami diskusi di keluarga lalu berpikir apa sih sebenarnya kontribusi atau pasien terbesar saya sebagai seorang dosen dan saya sebagai Bapak dari anak-anak saya nah kami merencanakan sebuah perusahaan mulai dari situ namanya Rumah Inovasi tetapi karena Rumah Inovasi itu sudah banyak yang punya makanya kami menambahkan nama Pasila di belakang jadi CEO Rumah Inovasi Pasila itu karena ada yang lain sudah punya ya PT Rumah Inovasi itu 2017 2018 kami baru mulai memikirkan karena sudah mulai banyak patent yang kami daftarkan nah sebagai perusahaan Rumah Inovasi Pasila kami punya visi yang menurut kami sangat jauh ke depannya itu 100 patent ya sebelum saya secara deadline itu pensiun di umur 65 tahun atau 2039 kurang lebih seperti itu tetapi dalam bayangan saya patent ini bukan adalah patent pribadi tetapi patent untuk masyarakat jadi dibutuhkan ada kolaborasi nah saya mulai melihat kenapa dosen itu lebih banyak fokus di penelitian pribadi bukan penelitian untuk kemasyarakat itu karena mungkin konsepnya agak sedikit berbeda dengan saya saat ini lebih banyak fokus untuk apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka bisa kerjakan bukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nah itu agak sedikit berbeda mindsetnya baik saya kira itu dulu ya mungkin Pak silakan Pak Bagio kalau ada pertanyaan atau ya menurut saya riset sangat penting dalam perkembangan kehidupan dan peradaban melalui riset berbagai pengetahuan baru bermunculan rentetan teknologi baru terus dikembangkan berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi umat manusia amat mungkin ditemukan jawabannya melalui riset maka hasil riset Anda Anda melanjutkan dengan pembuatan prototipe lalu dipatenkan sebenarnya apa yang membuat Anda hingga melakukan ini semua dari mana ide itu timbul lalu bagaimana Anda mengembangkan ide itu hingga berhasil mendaftarkan untuk dipaten dan kemudian Anda juga menjual lisensi patent atau pemasarannya silahkan Pak kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda ya Pak Baggio terima kasih sebenarnya saya melihat bahwa di dunia ini sebenarnya sudah hampir-hampir 90% lebih teknologi itu sudah eksis ya available jadi tidak begitu banyak hal yang baru sebenarnya kecuali mungkin material atau maaf jadi ketika pulang studi saya melihat bahwa apa sih sebenarnya yang tidak bisa kita pelajari di muka bumi ini yang tadi Pak Hama menjelaskan sebenarnya tentang antigen dan seterusnya hampir semua itu sudah di riset orang beberapa tahun yang lalu sehingga kuncinya adalah penguasaan patent database patent oleh karena itu sejak 2016 sebenarnya early 2015 saya sudah mulai berpikir riset itu based on database patent bukan lagi sekedar database skopus ya atau jurnal karena patent itu jauh lebih dekat kepada kebutuhan manusia dibandingkan publikasi skopus sehingga ketika mulai riset saya dengan teman-teman berpikir kalau kita riset itu startnya itu database patent referensinya itu patent bukan referensinya itu jurnal meskipun untuk beberapa bidang jurnal itu sangat penting misalkan tentang biomedical dan seterusnya tetapi patent itu lebih dekat dengan aplikasi jadi Indonesia ini menurut saya lebih butuh orang yang implementatif daripada di teori kalau di Jerman kan kita ada ada beda antara LIPI dan BPPT atau di Jerman juga ada beda antara yang fokus research based dasar atau yang implementatif lalu kemudian saya mempostikan diri research yang applied sehingga fokus saya adalah apakah sudah ada yang membuat di patentnya kalau sudah berarti saya tidak perlu start dari baru lagi saya membuat sesuatu yang berbeda jadi contoh misalkan kenapa saya tidak membuat ventilator meskipun saya punya ada idea membuat ventilator karena saya melihat orang sudah mempatankan ventilator dan orang sudah membuat saya fokus pada alat penyembuhan namanya nebula misalkan nebula itu sebenarnya banyak konten lokal misalkan menggunakan panas untuk menyembuhkan flu kita lalu menggunakan hidrogen untuk menyembuhkan sebagai anti inflamasi lalu kemudian menggunakan herbal untuk menyembuhkan berbagai jenis virus nah saya lebih fokus itu kayaknya belum ada yang masuk sehingga saya masuk ke situ lalu sebelum saya masuk ke situ saya bisa cek dulu ada patentnya apa tidak setelah saya yakin tidak ada patentnya lalu saya dan tim membuat prototype dan setelah itu kami coba apply proposal fund dari universitas nah kebetulan universitas saya di Petra mendukung sehingga kalau dana-dana yang sifatnya tidak terlalu besar kita tidak perlu minta grant dari pemerintah yang kita tahu sama-sama prosesnya sangat panjang dan seterusnya dan ketika prototype itu jadi dan kelihatannya kok teoreminya terbukti nah proses membuat itu saya langsung apply patent Bapak Ibu jadi saya tidak perlu ragu lagi saya langsung apply patent dengan patent terdaftar itu saya apply research dan dengan dana research itu baru saya memperbaiki prototype saya menjadi MVP MVP itu adalah produk yang siap untuk saya jadikan startup atau ide untuk ketemu dengan investor kurang lebih seperti itu Pak Bagian oke Pak Felix dalam persaingan global dengan teknologi yang semakin maju pesat dan tak terbendungkan demikian pula hasil berbagai produk dari banyak negara yang semakin banyak dipatenkan maka industri di negeri kita akan semakin banyak ketergantungannya dari produk-produk luar negeri bagaimana dengan mengatasi agar kita lebih mandiri bagaimana patent invensi itu bisa menjadi sarana pertahanan negara menjawab gempuran barang asing yang masuk di Indonesia betul sekali saya melihat bahwa jumlah peneliti yang membuat patent itu sebenarnya sangat sedikit mungkin juga Pak Hamam juga tahu betul kita masih di belasan ribu per tahun aplikasi mungkin lebih banyak patent yang didaftarkan dari perusahaan yang ingin memasukkan barangnya ke Indonesia dan dia merasa supaya aman dia patentkan dan dia bebas melakukan penjualan di sana kalau kita sudah punya patent itu dia harus membayar royalti kelemahan kita adalah kita tidak terbiasa mendaftarkan sesuatu ide yang secara prototyping itu mudah dibuat ini contoh saja kalau misalkan kita bicara patent yang misalkan polpen itu kan ada antisleepnya itu juga sudah dipatentkan ibu-ibu misalkan buat hak sepatu yang bisa naik turun itu juga dipatentkan di Cina dan yang patentkan sangat bukan periset tapi ibu-ibu yang mempatentkan lalu saat ini saya belum ketemu ada patent bagaimana membuka tutup galon dengan mudah jadi sampai sekarang saya belum ketemu dan caranya pun saya juga belum dapat kalau saya dapat pasti saya akan sudah patentkan yang ada kan aqua ada semacam bulatan lalu kemudian ditarik tapi kalau kita lakukan bapak ibu coba lakukan buka galon aqua itu sangat sulit anak-anak biasanya gak bisa ibu-ibu juga gak bisa biasanya kita butuh alat misalkan garpu atau sesuatu yang tajam supaya membuka yang bulatan dari aqua tadi jadi ada banyak problem yang ada di masyarakat saat ini yang sebenarnya belum terpecahkan dan untuk itu tidak perlu membuat riset yang dalam tanda peti panjang ini sebagai contoh mungkin saya lagi membuat di lab itu water from air saya kira bapak ibu tahu ya sudah banyak itu water from air tapi water from air yang juga menyejukkan udara yang juga membunuh virus di udara itu belum ada patentnya jadi saya membuat patent menggabungkan tiga fungsi contohnya sih sebenarnya ada banyak kayak pisau army itu Swiss army juga sebenarnya itu adalah salah satu contoh gabungan beberapa patent ada pisau ada gunting dan seterusnya digabung jadi satu jadi patent ada juga misalkan solar cell saya taruh di payung karena mungkin solar cell Indonesia butuh payung dan solar cell fleksibel adalah jawabannya sebuah solar cell yang saya taruh di casing handphone itu namanya fleksel kita sudah patentkan juga jadi Pak Bagia saya melihat bahwa di Cina 2017 kalau tidak salah 1.700.000 patent Indonesia masih belasan ribu jadi perbandingannya itu jauh sekali Pak baik Pak Pak Felix apa sebenarnya yang Anda citar-citar untuk hari depan negeri kita agar generasi penerus kita bisa bangkit dan bersemangat membuat karya-karyanya yang seperti hanya dengan produk-produk yang sudah dipatenkan oleh anak bangsa kita sebagai contoh almarhum Bapak Profesor Habibi yang menurut informasi telah menciptakan 46 patent untuk industri pesawat terbang yang sudah mendunia demikian pula dengan karya dan ciptaan Anda kami sangat mengharapkan Anda dapat memberikan saran-sarannya kepada generasi penerus atas pengalaman-pengalaman Anda bersinergi dengan para mahasiswa dan menciptakan karya-karya Anda yang idenya sangat luar biasa bagaimana Pak Felix oke kalau dari saya dari sisi riset saya biasanya mengajak memang mahasiswa beberapa juga dosen dokter dan profesor itu kita join untuk kolaborasi jadi memang tidak bisa kita kerjakan sendiri tapi mahasiswa itu sebenarnya punya banyak ide Pak misalkan contoh ini Pak barusan ini saya diskusi mahasiswa untuk bikin patent kalau kita punya rumah sekarang ada tiga anak maka masing-masing anak itu kita harus tutupi kita harus kasih ruangan khusus supaya dia tidak terganggu oleh kakaknya atau adiknya begitu ya jadi kita pertama ini laptop itu sudah pasti barang yang laris di pasaran ya sekarang itu kita bicara satu anak satu laptop itu menurut saya untuk orang kota tapi orang desa itu suatu hal yang sangat sulit ya jadi saya rasa kita membuat satu anak itu punya satu lingkungan sendiri misalkan cover dia supaya tidak terganggu oleh rekannya itu suatu hal yang penting juga untuk didaftarkan sebagai patent saya melihat anak-anak muda harus mulai didesain dirancang dengan banyak misalkan kegiatan dimana ide mereka itu bisa menjadi sebuah draft patent kalau saya mengajar sebagai dosen maka luaran saya itu bukan ujian exam tetapi ide yang bisa didaftarkan sebagai patent jadi kebanyakan saya drafting patent dengan mahasiswa dan kalau bicara jumlah satu tahun kita bisa daftar 10-20 patent sebenarnya kalau kita mau bikin prototipe yang sederhana tetapi karena biasanya sebelum kita daftarkan kita tanya dulu investor suka gak dengan ide ini ketika mereka katakan suka oke kalau gitu kita daftar tapi bapak ya yang bayar biaya patent patent kan juga ada ya pak untuk drafting dan daftarkan itu kurang lebih 10-15 juta dan mereka kalau suka dengan ide nya biasanya mereka gak kesulitan untuk keluarkan duit 10-15 juta untuk membiayai proses patent lalu ada dana sedikit kita bikin prototyping nah prototyping itu sebenarnya mahasiswa bisa melakukan dengan cara apa kita membuat skala kecil yang bisa kita kerjakan di lab contoh misalkan saya dan teman-teman membuat klipo klipo itu alat komunikasi buat tenaga kesehatan supaya ketika mereka menggunakan double masker mereka bisa tetap berkomunikasi dengan suara yang kecil karena kita memasang semai ht di sini supaya dia biar bicara dan ht ini klipo ini bisa di charge dengan usb biasa seperti handphone dan mereka bisa berkomunikasi dengan pasien itu tanpa harus berbicara yang keras supaya dia safe energy dan mereka tidak mudah sakit kira-kira seperti itu lalu masih selesai yang lain dan kita lagi bikin jaket dan kita lengkapi dengan AC pak kan biasa itu pak kiranya kan hazmat itu kan sangat panas kan sederhananya kita bikin aja tuh hazmat yang ada air conditioning kan tidak sulit tetap membuatnya itu kita tambahkan arduino kita tambahkan rangkaian pendingin lalu kita lapisi dengan sebuah bagian yang bisa menyalurkan pendingin tadi sehingga jaket si tenaga kesehatan itu seperti dia seperti menggunakan AC hal yang sederhana yang sebenarnya kita bisa kerjakan di kampus dan bahkan risetnya juga tidak harus starting dari kemampuan PhD tapi juga anak-anak mahasiswa bisa melakukan baik pak pak Felix saya merasa bahwa semua produk-produk itu juga masih sulit mendapatkan sumber daya alamnya ya dan itu kadang-kadang masih di import apa yang sudah pak Felix kembangkan ya yang mungkin produksinya itu adalah dengan sumber air alam dalam negeri sendiri tanpa import seperti Anda pernah menceritakan kepada saya grafit itu itu sebenarnya sumber daya alam yang luar biasa yang bisa digunakan untuk apa saja silahkan jelaskan mungkin Bapak bisa memberikan mengenai grafit itu saya baca artikel background saya sebenarnya elektro jadi sebenarnya saya tidak begitu jago di kemikal tetapi kami kerjasama dengan beberapa PhD satu dari IPS satu dari ITB dan ada satu dari LIPI kita berpikir kalau misalkan grafit itu yang biasa dipakai hanya untuk membuat pensil itu harga per kilo cuma 30-40 ribu jadi bahan pensil itu 30-40 ribu Bapak Ibu tahu grafit itu sebenarnya dipakai untuk membuat grafin grafin itu partikel dua dimensi dimana itu bisa dipakai untuk pesawat untuk anti radar dan seterusnya karena dia bisa menyerap energi nah ketika saya baca itu saya berpikir bisa gak jadi solar cell ternyata itu kita buat lalu ide itu kita coba diskusikan dan ternyata ada yang tertarik untuk membiayai lalu kita buatlah ada namanya flex cell flex cell itu fleksibel solar cell kita coba bisa gak kita buat menjadi casing yang seperti power bank jadi bisa ngechar sendiri nah grafit itu kalau kita dijual di Indonesia murah sekali cuma 30 ribu per kilo tetapi kalau kita ubah menjadi grafit oksid atau grafin itu harganya lebih mahal dari emas per gramnya itu sih pak kira-kira jadi di Indonesia ini ada banyak sekali material yang bisa kita pakai untuk menjadi bahan untuk membuat sebuah inovasi yang baru oke baik pak terima kasih mungkin anda dapat memberikan informasi hasil karya anda dan hasil riset anda yang sedang anda geluti dimana kami ikut mendukung dan ikut mendoakan semoga Indonesia dapat menghasilkan produk-produk karya anak bangsa yang mendunia dan dari hasil bumi negeri kita sendiri semoga bapak felix dalam karyanya dapat membuat anak-anak bangsa ini lebih bersemangat kira-kira berikanlah sedikit motivasi kepada anak-anak bangsa kita oke mungkin pak saya share satu atau dua tiga slide yang terkait dengan sesuatu yang mungkin bisa kita kolaborasikan sebenarnya saya pengen membuat anak-anak bangsa itu berpikir bahwa satu patent itu bisa menjadi satu perusahaan jadi contoh misalkan problem di messaging kita ngirim kabar saja atau message ya text itu kalau dibuat menjadi produk dengan metode yang bagus dan dimana metode itu bisa dipatenkan itu ada perusahaan yang namanya twitter mungkin kalau kita bicara hard disk misalkan tempat penyimpanan foto atau video itu tiba-tiba didesain sedemikian rupa bisa menjadi telegram jadi satu MVP saya sebut MVP itu adalah prototipe minimum viable product dimana itu bisa menjadi sebuah perusahaan saya berpikir ini cukup lama sebenarnya 5 tahun lalu ketika belajar di Harvard Innovation Lab ternyata kuncinya adalah di MVP tadi ketika kita mencari produk yang dibutuhkan oleh masyarakat maka otomatis ada banyak investor yang tertarik untuk memproduksi itu kita gak punya kemampuan untuk produksi tapi ada investor yang tertarik untuk menjadikan itu skala besar maka itu akan bisa berubah menjadi company misalkan sebagai contoh pull tap aja untuk membuka taleng soda itu dibutuhkan pull tap seperti ini ini didesain oleh Ernie Frazier selama 2-3 tahun beliau sebenarnya adalah kayak seperti engineering yang lebih banyak D3 ya tetapi dengan alat ini dia mempunyai perusahaan yang nilainya unicorn bahkan dekacorn ya 500 juta USD per tahun keuntungannya jadi saya membayangkan kalau misalkan saya punya ide dan ide itu sangat unik dan itu bisa menjawab banyak perusahaan misalkan Indonesia punya banyak pesisir lalu kemudian saya dan teman-teman punya produk namanya ICME dimana di pesisir pantai itu kita taruh alat untuk merubah air laut menjadi air bersih bahkan bisa diminum lalu di situ ada solar cell untuk energi listrik lalu di situ ada hydro farm ada fish farm lalu kemudian kita tambahkan edusenter di situ lalu kemudian kita bisa membuat semacam rumah yang bisa ditinggalin untuk pariwisata saya pikir ini adalah kunci sebenarnya Indonesia bisa maju pesat di bidang maritim sebenarnya jadi di situ bisa saja ada kapal nelayan solar boat yang dari elektrik begitu dia bisa pakai untuk misalkan ke laut atau bahkan untuk tempat mancing jadi pusat di pesisir itu bisa dijadikan konsep wisata terpadu selama ini China sudah memanfaatkan lautnya untuk nanam padi lalu kemudian membuat energi listrik tapi belum berpikir juga mereka untuk membuat itu menjadi lokasi untuk mendatangkan turis dan Indonesia punya banyak sekali laut Pak Bagio dimana kita bisa menjadikan itu menjadi pusat wisata terkait sama konsep itu saya juga ada beberapa produk yang kami lagi proses riset cukup jauh ya sudah masuk tahun ke-tiga sebenarnya saya pengen membuat powerbank itu kita gak minati lagi karena anak-anak milenial sekarang yang jumlahnya puluhan juta itu tidak tertarik membawa powerbank suatu saat dan mereka pengen mengganti powerbank menjadi casing tapi bukan baterai tetapi terbuat dari solar cell dan ini dibutuhkan grafit yang sangat banyak di Indonesia kita sudah ada prototipe sebenarnya tapi prototipenya belum begitu bagus tapi kita bisa membuat casing yang bisa ngecharge handphone selama sekian jam bahkan di sore hari di malam hari pun karena infrared itu bisa dijadikan energi juga oleh si grafin tadi kalau terkait dengan pendidikan mungkin saya dengan beberapa teman-teman menawarkan tahun lalu itu model belajar itu seperti virtual reality itu seperti main game jadi mahasiswa bisa gak mereka sambil belajar karena suatu saat VR headset ini harganya murah seperti handphone mereka seperti belajar dan sambil main game bagaimana modelnya kita harus berubah model LMS kita modul kita yang misalkan LMS tadi yang cuma satu arah kita buat seperti ini kayak skill card kayak main game jadi kalau ada nama di situ dia punya trofi dia punya level leadership suatu saat nanti CV itu modelnya seperti ini Bapak Ibu jadi suatu saat kita pengen nge-trace dia dia selama kuliah ngambil apa saja lalu bagaimana level dia di uji dan seterusnya level CV itu seperti ini modelnya tahun ini sudah menjadi Petra Digital Institute jadi kita starting sebuah startup di kampus namanya Petra Digital Institute kira-kira itu contohnya Pak Baggio mungkin mohon maaf kalau terlalu panjang terima kasih banyak Pak Felix Anda benar-benar memberikan inspirasi bagi kita semua kami-kami ini juga akademis yang yang diantaranya kita ada yang sudah 17 tadi Bapak belum menceritakan Bapak lahir tahun berapa ya masih muda sekali umur saya tahun ini 47 Pak jadi tahun 74 Pak saya 21 Februari 1974 jadi mau dibilang milenial juga oke lah masuk mendekati 50 juga oke tapi kayaknya mindset saya karah berpikir tentang generasi Z ya membayangkan 20 tahun lagi mereka akan suka dengan hal yang apa nah sebenarnya saya satu saja sih Pak yang saya pengen pengen punya itu mungkin saya akan puas kalau maritim itu sudah sudah bagus banget ya saya pengen banget tuh nelayan itu bangga gitu loh profesi nelayan itu suatu hal yang seperti guru gitu dia bangga seperti guru oke lah dia gak punya tunjangan guru atau sertifikasi ya tapi dia tuh merasa bangga kenapa? karena pesisir pantai ini menawarkan begitu banyak kekayaan yang jumlahnya itu bahkan jauh lebih banyak dibandingkan di darat oleh karena itu mungkin bisa kerjasama dengan Bahani di Gegap atau KPPN dari Pak Bagio atau Pak Iwan di IGMF saya pikir kita perlulah untuk kolaborasi ayo kita bikin proyek yang sifatnya itu membuat nelayan itu bisa lebih merasa bangga lah dengan pekerjaannya supaya jumlah nelayan di Indonesia tidak turun terus setiap tahun yang kedua tentang edukasi karena saya dosen saya pengen sekali sih suatu saat ada universitas digital yang seperti main game dan harganya murah kira-kira seperti itu Pak Bagio harapan saya oh bagus sekali Pak saya kira Pak Pak tadi menceritakan bahwa Bapak lahir tahun 1974 tahun 1974 itu saya sudah selesai sarjana di Berlin dan tadi Pak Hamam itu lahir tahun 1962 tahun 1962 itu saya sudah tamat SMA baru Pak Hamam lahir jadi kita ini ada generasi-generasi yang berkesinambungan Pak saya menurut saya bahwa dengan adanya pertemuan ini akan memberikan tindak lanjut dari negara kita terutama pada bangsa anak-anak muda kita untuk bisa berinnovatif melahirkan produk-produk yang bisa diciptakan untuk di kemudian hari dan bisa menghasilkan banyak keuntungan bagi negara kita Pak Felix sekali lagi terima kasih atas segala informasi yang Anda berikan juga dengan paparan yang sangat menarik dan sangat-sangat akademis luar biasa saya anggap sangat-sangat sebagai tokoh-tokoh dari IPTEC yang akan datang semoga maju terus dan terima kasih sekali lagi atas paparannya Bapak Ibu terima kasih sama-sama sekarang sudah jam 9 kami masih memberikan kesempatan kepada para hadirin yang ingin memberikan pertanyaan pertanyaan atau sebagai webinar ini ada yang memberikan komentar silakan kami persilahkan Pak Subagio boleh salah saya selah sedikit karena ini penting sekali kalau misalnya patent ini sudah kita daftarkan kita ingin mendengar dari satu pakar hukum bahwa di Indonesia ini apa sih perlindungannya ya untuk patent yang sudah dipatankan terus tadi saudara Felix mengatakan bahwa sudah didaftarkan jadi orang luar negeri yang mau datang ke Indonesia yang memakai patent itu harus membayar sejumlah apa charges atau fee ya saya tadi sudah minta sahabat saya hukum dan beliau juga seorang wartawan hukum beliau di Dewan Pers juga ya mungkin sebanyak sekali yang saya tidak bisa sebut satu persatu kita ingin mendengar bahwa di Indonesia ini perlindungan hukum terhadap patent ini kira-kira gimana mohon maaf saya panggil sahabat saya Pak Wina Armada Soekardi sudah siap Pak Wina Pak Soekardi ya kebetulan di sini juga ada halo Pak Wina senamat malam tadi memang beliau minta waktu 5 menit beliau baru buru-buru datang dari tugas tapi Pak silakan Pak Baggio mungkin beralih ke pertanyaan atau mengundang nanti kita perlu sekali dari segi hukumnya sebetulnya perlindungan hukum patent di Indonesia apa sih pandangannya yang saya kira perlu sekali ya Pak Felix setuju sekali bahwa kita setuju sekali Pak Zani ya kita perlu tahu itu regime patent itu seperti apa ya karena saya terus terang saja belajar patent dua tahun baru paham regime itu seperti apa dan paling tidak kalau saya membuat sesuatu prototype lalu kita setelah kita daftarkan paling tidak tidak ada yang mengganggu kita untuk produk tersebut ini saya beberapa kali bantu penjual pabrik sepatu pabrik sepatu untuk bikinkan patentnya patent sederhana karena yang menyerang dia bisa saja Nike Adidas dan pemain-pemain besar sehingga dia perlu ide-nya itu dia perlu jaga dulu karena kalau dia diisut sama perusahaan yang besar kemungkinan besar dia akan bangkrut nah itu kira-kira sih Pak yang saya pikir kita perlu belajar mungkin cocok kalau ada ahli hukum yang bisa menjelaskan secara lebih ini acaranya acara dadakan karena tadi tapi saya sudah informasikan ke Pak Bagio ini alangkah bagusnya di waktu-waktu yang akan datang kita bikin serial baru karya anak bangsa bagi negeri dan saya tadi sangat terkesan dengan Pak Hamam bahwa rupanya BPPT itu sudah menemukan banyak sekali jika bakal apa namanya industri-industri yang nantinya bukan startup lagi yang nantinya kita menjadi tuan di negeri kita sendiri kita selalu mendengar kata-kata itu tuan di negeri kita sendiri nah nanti untuk yang akan datang kita benar-benar akan menjadi tuan termasuk kata Pak Hamam sudah banyak yang sudah bisa dibuat di Indonesia ya bahan-bahannya ini tadi maaf maaf tadi Pak Hamam meninggalkan pesan mohon izin saya pamit lebih dulu terima kasih Ibu Bapak juga kepada seluruh host Rotary moderator Pak Sebagio well done salam sehat semua itu tadi beliau meninggalkan dari acara ini tapi kami sudah bersyukur bahwa beliau bisa hadir sebagai keynote speaker kita bagaimana kalau bagaimana kalau acara ini Pak Wina sudah datang belum Pak Wina sudah hadir Pak Wina beliau sudah hadir tadi ada Pak Pak Wina ada Wina Armada Armada ya Pak iya betul bisa tolong dipanggil mungkin sudah siap oke oke Pak bagi sementara kita menunggu silahkan Pak oke baik pada kesempatan ini saya mengharapkan ada beberapa pertanyaan atau komentar-komentar dari para hadirin silahkan mengajukan pertanyaannya bisa dipersilakan menyiap waktu juga silahkan Pak Hidayat Pak Hidayat saya pengen sekali ketemu Anda dan lanjutin ceritanya anak saya itu Biomedical Engineer PhD dari Purdue University begitu lulus waktu itu dia masuk ke Alfredman Institute nah pekerjaan Alfredman Institute dia sebagai PhD itu menghubungi profesor yang lain kalau si profesor punya produk yang aneh kemudian dikasih duit 1 juta dolar supaya patentnya dipatentkan tapi disini Alfredman ikut punya itu patentnya jadi kalau Anda itu tadi pertanyaannya begitu Anda punya patent datang ke saya 15 juta rupiah patentnya saya ikut punya apa Anda itu pertanyaan pertama kedua Alfredman akan menyordori another 5 juta dolar supaya patent itu yang sudah jadi tadi bisa menjadi prototip nah si profesor akan ngumpulin orang-orang untuk bekerja dan melanjutkan jadi prototip waktu itu anak saya juga ikut dan dia punya patent dia sendiri memegang salah satu patent itu dan sayangnya cuman baru terima duit sampai 500 dolar tapi terus kemudian saya panggil pulang karena disini perusahaanmu sendiri kalau disana kerja sama orang jadi dia pulang tapi sesudah 5 juta dolar yang pertama mereka akan membuat sampai jadi prototip kalau jadi prototip dibikin jadi perusahaan untuk menjadi perusahaan itu another 10-15 juta dolar nah biasanya salah satu dari karyawan Alfred Men itu akan menjadi direktor di perusahaan ini apakah Anda juga prosesnya seperti ini kalau harus seperti itu jadi Hidayat Men dan dan kawan-kawan dengan senang hati jadi kita 15 juta kita ikut punya patentnya terus kemudian kita lanjutkan dari produk lagi dan kemudian kita marketkan kemudian kita invite dari Jerman Jerman memasukkan 100 juta euro saya itu tadinya mau tanya Pak Hamam Pak Hamam kalau seseorang mulai jadi patent sampai jadi produk itu kan proses Pak Hamam itu pemain band nyanyi itu sekali nyanyi mulai sampai selesai enggak pernah bisa nyanyi di tengah jalan berhenti enggak bisa kenapa kok proses-proses kita di dalam teknologi ini tidak gitu dari awal jalanin terus sampai jadi saya kira saya kira Alfredman dia bapak tua itu bosan anak saya itu tadinya pacaran sama anaknya Alfredman tapi enggak jadi artinya pada waktu saya nah pada waktu anak saya lulus kurang pinter itu Bapaknya dia kurang endorse dia langsung mendaftar ke law school saya tanya kita kenyunya kok ngapain lu daftar law school gini pada waktu aku ngurus patent saya itu duit yang saya bayarkan dan teman-teman bayarkan kepada si lawyernya ini gede banget nah oleh karenanya I just want to become my own lawyer jadi all my patents is all done by myself jadi itu anak saya itu pada waktu lulus PhD-nya besoknya ke New York mendaftar law school tapi semua itu enggak berjalan begitu karena saya suruh pulang aja nah sekarang jadi kalau itu bisa terjadi di Indonesia why don't we do it like that terima kasih oke terima kasih Pak Hidayat ini kita beralih ya Pak Wina sudah hadir Pak Wina selamat malam Pak Wina halo Pak Wina mungkin belum di mute-nya belum dibuka Pak selamat malam Pak Sani dan semua ya oke ini Pak Wina yang ganteng ini sudah hadir ini beliau ini sahabat saya selamat malam Pak Wina selamat malam Pak selamat malam Pak saya sebagai moderator pada malam ini Pak Pak Bagio saya dengarkan dari tadi di mobil saya dari pengadilan oke silahkan Pak silahkan silahkan diutarakan mengenai Pak Wina kami ingin tahu dari sudut pandang hukum ya misalnya saudara Felix contohnya lah sudah mematengkan barangnya produknya terus ada pelanggaran produk dari luar di wilayah Indonesia yang tidak membayar hak patentnya saudara Felix itu kira-kira itu suatu pelanggaran hukum atau tidak terus kalau pelanggaran hukum kira-kira bagaimana kita menyikapi suatu pelanggaran hukum ini terus ketiga bagaimana negara kita yang termasuk dirugikan karya anak bangsa bagi negeri ya negerinya yang gak dapat karya anak bangsanya juga berjejaran kira-kira tiga pertanyaan itu mungkin ada tambahan yang lain silahkan oke begitu Pak terima kasih terima kasih Pak Sani Pak Bagio dan semuanya mungkin karena saya berada pada sisi yang berbeda dari para pembicara dan hadirin saya lihat lebih kepada teknokrat dan orang kepada bidang teknologi sementara saya dari bidang hukum nah oleh karena itu saya harus memulai dari dasar hukumnya dulu historical dari hukum nah di negara-negara timur khususnya Indonesia dan juga sebelumnya Tionghoa kita itu menganut sistem yang sangat komunal komunal artinya kepemilikan itu lebih banyak kepada kepemilikan sosial daripada kepemilikan individual oleh karena itu walaupun kita punya sawah maka sistem sistemnya adalah bagi hasil dan seterusnya nah ini menyebabkan hak-hak yang ditimbulkan oleh pribadi sebelumnya tidak berkembang itu satu yang kedua adalah bahwa dahulu yang dianggap sebagai kekayaan itu adalah hanya kekayaan yang berwujud seperti mungkin tanah atau rumah yang luas tetapi hasil pemikiran intelektual itu belum dihargai sebagai sebuah kekayaan baru kemudian setelah lahirnya peraturan-peraturan di bidang haki hak kekayaan intelektual sedikit demi sedikit dihargai dengan dua kombinasi sifat masyarakat yang komunal yang lebih banyak jalinan sosialnya daripada individu plus persepsi mengenai kekayaan itu adalah hanya yang berwujud maka sebelumnya perlindungan terhadap haki hak kekayaan intelektual ya terhadap hak cipta termasuk di dalamnya adalah hak patent dia berkembang agak lamban dibandingkan negara barat yang memang sangat individualistis masyarakatnya dan sejak awal sudah menghargai haki beda misalnya kalau kita lihat nasib kus plus ini di bidang hak cipta dengan nasib Beatles kus plus itu lagunya begitu banyak ciptaannya begitu banyak tetapi dia tidak kaya sama sekali tidak kaya karena apa hak ciptanya semua dipegang oleh produsernya berbeda dengan Beatles yang masih mempunyai royalty termasuk dalam hal ini dalam hal patent saya ingin mengatakan ada korelasi yang sangat kuat hubungan antara bidang hukum dengan patent baik untuk patentnya sendiri maupun dengan bidang hukumnya kita akan bermimpi bahwa orang-orang teknolog ini penemuan-penemuan patent ini akan memberikan kemanfaatan kepada penciptanya tanpa ada dukungan hukum harus ada dukungan hukum sebaliknya hukum hukum pun harus menggantungkan dirinya pada perkembangan teknologi karena dengan adanya teknologi maka hukum itu akan lebih berjalan katakanlah kalau kita sekarang meributkan ada kapal asing di Laut Natuna sementara kapal asingnya sudah begitu canggih sedangkan kapal Indonesia tidak memiliki kemampuan yang memadai maka betapapun kita ingin menjaga pantai kita ya orang asing tetap mencuri kapal asing tetap mencuri dan kita say goodbye gak bisa diapapakan begitu juga misalnya dengan pemberantasan korupsi dengan sistem transport digital dan segala lebih murah lebih mudah dilacak daripada kita misalnya membuat hanya dengan transaksi-transaksi yang cash itulah sebabnya para koruptor lebih suka kalau transaksi cash daripada dengan mekanisme keuangan nah tadi saya mendengarkan dengan hati-hati dengan cermat dan seperti saya bilang saya adalah mempunyai aspek hukum bagaimana hukum dan teknologi ini selalu berjalan bergandengan masalahnya adalah kalau kita tahu misalnya teknologi itu perkembangannya bukan hanya seperti deret ukur sudah lebih hebat sepanjang yang saya pelajari dahulu hukum mungkin penemuan-penemuan patent itu hanya 200 tahun sekali baru ada satu penemuan kemudian dia berkembang 100 tahun sekali berkembang 50 tahun sekali 25 tahun sekali kemudian 10 tahun 1 tahun sekali kemudian setiap hari dan hari ini mungkin ribuan patent yang sudah ditemukan di dalam satu hari sementara hukumnya masih kalau Indonesia itu peninggalan dari Belanda Belanda dari Perancis perubahannya belum signifikan nah dalam konteks ini memang hukum harus bersifat revolusioner dalam tanda kutip untuk mengimbangi perkembangan teknologi seperti tadi seperti kita tahu ketika pertama kali void untuk telepon tanpa kabel digunakan oleh orang Indonesia anak bangsa Indonesia penemuan itu dipakai untuk berhubungan dengan pihak ketiga di Amerika apa yang terjadi menarik orang ini bukan dikasih penghargaan tetapi dihukum kenapa dia dihukum karena void masih dilarang oleh undang-undang Anda bayangkan saja sedangkan di negara lain sudah ada ini menjadi catatan bagaimana perlindungan terhadap patent tetapi dalam banyak hal kita juga bersyukur bahwa hukum bisa dijadikan sebagai social engineering dia bukan hanya mengatur tingkah laku tapi juga mengarahkan kearah mana tingkah laku ini berada dalam hal ini hukum juga bisa kita arahkan sudah mulai mengatur perlindungan-perlindungan patent di Indonesia patent sudah jelas dilindungi cuma masih masalahnya kan di Indonesia kalau Pak Baggio memdaftar patent berapa lama patent Pak Baggio bisa diakui di Indonesia di Direktorat di Kumham itu sangat lama artinya sudah ada patent lain yang ditemukan kita baru diselahkan segala macam nah prosedur-prosedur ini yang orang hukum masih terus mengusahakan agar cepat tetapi juga cepat tetapi juga benar gitu ya sebelumnya kita semua merek-merek terkenal di dunia itu sebelum ada hak undang-undang hak cipta yang baru sudah didaftarkan di Indonesia jadi merek Pierre Cardang merek Levi's merek apapun merek-merek patent yang punya itu sebelumnya sudah didaftarkan dan ketika pemilik aslinya ingin mendaftarkan di Indonesia tidak bisa dan dia harus bernegosiasi dengan orang yang sudah mendaftar lebih dahulu di Indonesia yang notabene ini adalah pencuri-pencuri tetapi kemudian pada waktu Menteri Kehakian Ismail Saleh mulai dikembangkan tidak boleh ada lagi merek-merek atau patent-paten yang sudah terkenal yang didaftarkan di Indonesia nah sejak itu mulai berkembang sampai sekarang mulai berkembang sehingga patent sudah mulai diakui dan sudah mulai menjadi individual sifatnya dianggap sebagai kekayaan masalahnya adalah ketika proses mendaftaran patent ini masih lama ini yang perlu bagaimana kalau kita di luar yang bersangkutan ada kedaulatan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh negara lain beruntung kita ada konvensi-konvensi internasional yang melindungi patent itu Pak jadi kalau kita patent di RRT di Amerika dilindungi baik itu informasi yang sangat bermanfaat sekali anak bangsa terutama dalam memproduksi hal-hal yang akan dipatentkan Pak Felix mungkin bisa berhubungan dengan para-para ahli hukum untuk proteksi produk-produk patent Anda saya kira kita sudah melihat 21-30 jadi kesimpulannya mungkin bukan pertanyaan kesimpulannya bahwa dari segi hukum di negara kita yang tercinta ini kita perlu satu payung hukum bahwa kalau misalnya patent kita itu diambil tadi saudara Felix sudah mengatakan Pak Felix sudah mengatakan wah kalau saya lawan raksasa misalnya dari Samsung dari apa saya bisa kalah nah ini gimana ini Pak Pak Wina kira-kira ya kan kita punya ide dia caplok aja gitu loh terus dari segi hukumnya dia lebih berkuasa ya menerapkan sekarang ini Pak Sani sekarang ini perusahaan-perusahaan gede itu akan harus berhati-hati kalau kita dapat membuktikan bahwa patent kita telah dicuri diambil dengan kesengajaan maka perusahaan itu harus menanggung rugi yang sangat luar biasa dan itu dia melanggar juga hukum internasional hukum internasional jadi perusahaan-perusahaan besar mungkin sekarang tidak seberani dulu masalahnya tadi saya dengar juga banyak patent-patent kita yang tidak didaftarkan sehingga diambil lebih dahulu oleh mereka katakan lagi pohon-pohon bunga-bunga yang ada di Indonesia yang tropis itu patentnya didaftarkan di Belanda sehingga kita kita mau menanam bijinya kita harus minta izin sama Belanda dan setelah kita menanam kita harus memberi royalti kepada Belanda nah ini persoalan barangkali asas asas hukum mengenai patent mengenai yang lain-lain juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi apakah mungkin misalnya pemilik aslinya kemudian diambil klien kemudian di daftar hanya daftar itu secara hukum bisa dinyatakan bahwa yang formal pemiliknya ada dia ini masih terus berkembang di dalam dunia hukum begitu mohon izin Pak Sebagio boleh tanya Pak Wina bukankah demikian saya Rudolf dari Australia saya pernah coba uang sudah habis 20.000 tapi dan sebagainya jadi saya berpikir kalau apa ya karena kita di Indonesia itu kan komunal lebih baik sebetulnya kita apa ya sebelum dipaten kita dibuka supaya nggak bisa dipaten lagi dan dipakai untuk keuntungan masyarakat nah salah satu proyek yang sedang kami garap yaitu Eco Village dimana kita menggunakan tiga komponen itu adalah si manusianya si apa environmentnya dan ekonomi bagaimana supaya bisa balance saya menggunakan sistem blockchain dan AI dan sudah mulai rampung dan kami berpikir tadinya mau dipaten tapi saya pikir kalau kita memakan biaya itu besar jadi kami buka karena bukanya itu di Indonesia jadi kami benar bikin kampung apa ya Eco Village di Indonesia yang menggunakan konsep-konsep ini supaya tidak bisa dipaten lagi oleh siapapun itu betul nggak bisa saja artinya paten individual bisa perusahaan bisa komunal jadi jadi bisa siapapun yang mendaftarkan seperti kita tahu kan Pak yang dari Inggris obat vaksin itu kan kalau hak ciptanya copyright dia punya tapi ada left right left right itu membiarkan hak right dia menjadi milik masyarakat seperti yang vaksin di Inggris itu kan sebagian besar patentnya dilepas sehingga harganya lebih murah jadi bisa ya terima kasih Halo Pak Bagio terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu udah 2 jam ya barangkali saya memberikan kesempatan kepada 2 yang akan memberikan pertanyaan barangkali ada 2 pertanyaan saya persilakan ada yang mau memberikan pertanyaan silah kepada Pak mau ingin menyampaikan pertanyaan ke Pak Felix terima kasih terima kasih Pak ada 2 pertanyaan simple aja kok pertanyaan saya ini apakah sistem patent atau pemilik patent itu sudah cukup terintegrasi dengan trade system yang ada di Indonesia karena saya melihat ini adalah problem di negara-negara berkembang karena segala macam yang berkaitan dengan patent sama sekali tidak terintegrasi dengan bisnis jadi keterkaitan dengan investor dan market itu hampir tidak ada contoh yang konkret tadi Pak siapa tadi yang dari BPPT itu Pak Pak Hamam Pak Hamam ya ya menunjukkan beberapa produk pengiseng saya lihat tadi di platform bisnis sekarang tersebut nggak dikenal Pak jadi bagaimana BPPT bisa mengeluarkan dana atau research yang sebegitu besarnya tapi barang-barangnya nggak ada di pasaran Pak saya tadi cukup saya sempat googling dan saya cari di platform di bisnis platform sama sekali nggak ada itu yang pertanyaan saya yang mungkin bisa dikomentari dengan oleh Bum Felix satu lagi Pak sangat ironis misalnya lembaga pendidikan kami itu mengirim orang hampir tiap tahun kurang lebih seratus orang ke Jerman untuk bachelor degree dan anak-anak ini satu saat dia datang ke Jerman kalau dia sampai berhasil dengan baik terjadi brain drain jadi concern kita semua karena kalau nanti mereka pinter mereka diambil orang-orang itu kan orang Jerman nggak kembali lagi kemari bagaimana ada nggak sebuah apa namanya pola untuk memotivasi mereka untuk mengerti problem-problem yang dihadapi oleh bangsa bangsa kita dan apa yang diharapkan ada nggak pola itu Pak mungkin mungkin hal tersebut bisa kita jadikan masukan sebelum mereka berangkat ke Jerman itu aja terima kasih Pak Anis terima kasih pertanyaannya saya ke pertanyaan nomor dua ya Pak saya terus terang merasa bahwa kalau kita pikirkan konsep maritim kita dengan bagus itu ada akan lebih banyak mungkin ratusan bahkan ribuan patent kita bisa produksi Pak ini saya terus terang aja lagi bantu teman itu di di permukaan di bawah laut itu ada banyak ide-ide patent yang belum pernah dipikirkan sama sekali dan ini penyelam yang nemukan ide bagaimana menanam menembuhkan misalkan itu rumput laut itu ada tekniknya dan itu sebenarnya kan apa ya kemampuan-kemampuan lokal dan saya rasa kita baca literatur pun tidak ada Pak jadi seperti itu yang saya pikir sesuatu yang di bawah tanah di bawah laut ini merupakan kekayaan kita yang luar biasa jadi saran saya kalau kita kirim anak-anak kita ke sana keluar lebih baik kalau mindset dia itu dipenuhi bahwa kita pulang nanti kita akan bikin maritim kita jaya kita akan bikin negara kita itu negara maritim terbaik di dunia dan itu saya pikir akan mempengaruhi pola dan kenapa saya punya pikiran seperti itu karena saya tinggal di laut dekat laut 100 meter dan tiap hari saya terpapar dengan virus ketemu orang-orang misalkan Pak Iwan Riawan di sini ada Pak Gio lalu kemudian Masa Lampu dan saya rasa wah ini ada peluang nih kita punya networking dan kita bergeraknya harus bersama-sama Pak kita tidak peduli you dari partai mana agama apa culture-nya apa kita sama-sama bergerak karena kekayaan kita itu tidak ada yang bisa menyamai oke mungkin Cina punya daftar yang luas tapi dia tidak punya kekayaan laut seperti kita Pak nah yang tadi saya terus terang setuju Pak dengan kita kembangan terus terang saya daftar patent 2017 itu baru granted 2020 berarti kan 3 tahun Pak ya tapi sebenarnya itu termasuk lambat menurut saya sekarang saya daftar patent 2020 sudah granted 2021 jadi ada percepatan Pak negara kita membaik dalam ekosistem 26 patent saya ada 9 yang granted ada 4 yang laku oleh investor jadi ini bukan bukan lagi semacam teori bahwa peneliti itu kalau dari skopus saya yakin tidak bisa hidup ya Pak tapi dari patent bisa kok Pak itu menurut saya sangat memungkinkan kan membuat patent lebih baik daripada membuat skopos skopos saya bisa membuat dengan patent saya membuat hidupi beberapa anak muda dan karena banyaknya patent yang kita bisa buat tidak harus kita yang menjadi CEO kita bisa saja kasih anak-anak muda untuk menjadi CEO atau CTO kita cukup di belakang layar karena kita tidak punya banyak waktu Indonesia akan terus semakin baik dalam mengelola dengan murah dengan cepat setiap warga negara umur 18 tahun bisa punya hukum untuk daftar patent daftar hak cipta daftar merek harga yang menurut saya sangat dan mahal itu adalah tadi Pak Rudolf bayar 200 ribu itu kan sebenarnya untuk bayar biaya konsultan menurut saya bukan patentnya saya daftar satu internasional itu di kisaran 3.000 4.000 USD tetapi biaya di Indonesia patent relatif masih murah kalau saya terus-terang juga belajar membuat draft patent sendiri makanya kenapa kalau draft patent itu kita bikin sendiri kalau saya lempar ke konsultan mereka charge lebih 25-50 juta tapi karena saya belajar patent cukup lama mulai 2015 drafting tahu bagaimana membuat semacam surat notaris begitu template-nya sudah ada bikin draft patent dalam waktu masuk database kira Pak Wina sudah tahu masuk database patent sudah tahu bagaimana cara ngecek google patent kayak kita bikin paper itu kan Pak ada state of the art di patent juga ada seperti itu saya kira Pak Wina sudah tahu patent kita ini klaimnya di mana yang baru kita harus ngerti database patent itu saya ternyata pikir wah ini kekayaan yang luar biasa kalau misalkan sebelum Cina masukin produknya ke sini saya bisa saja mempatankan klaim yang mereka daftarkan sehingga itu disebut sebagai kebaruan karena kebaruan kita bisa mendapatkan granted memang ada proses mediasi ya tapi dalam pengalaman saya sembilan itu memang proses mediasi setelah sembilan bulan dalam tiga bulan kemudian sudah granted Pak jadi menurut saya possible banget kita bisa jual patent kita sampai dibeli oleh investor ya saya kira mungkin itu Pak Anies Pak Anies berat-berat-berat sudah terjawab ya pertanyaannya dan menurut saya kalau segala patent itu saya juga mengucapkan terima kasih Pak Feli saya kira Anda di sekolah Anda bisa membuat suatu kurikulum juga mengenai kepatenan Pak ya mungkin juga untuk anak-anak itu bisa merubah mindsetnya untuk tidak tinggal di Jerman tapi kembali akan ke Indonesia akan membuat sesuatu yang dapat menghasilkan produk inovatif dan dipatenkan juga Bapak Badan Ibu-Ibu sekarang sudah menjelang jam 9 lebih 40 dengan mohon maaf karena ini waktu sudah lewat dari rencana kami kami kembalikan kepada moderator pernah kali moderator akan menyampaikan beberapa silahkan Mbak Hani untuk closing remarknya Mbak Hani ada terima kasih banyak Pak Bagio ini luar biasa sekali saya tidak tahu dengan Bapak Ibu tapi saya sangat bersemangat sekali mendengarkan percakapan kita pada malam hari ini Bapak Ibu tidak menunggu lama lagi kita akan mempersilahkan Ibu Jenny Swanto selaku co-host dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman untuk memberikan pesan dan harapannya sebagai bagian dari penyelenggara webinar Ibu Ibu Jenny kami silahkan Selamat malam semuanya terima kasih untuk kesempatan ini bahwa kita boleh menjadi co-host bersama meskipun kita tidak berkontribusi secara tematis kami sangat berkesan dengan paparan Pak Hamam Dr. Hamam di mana jadi kita bisa baca bahwa BPPT itu tidak hanya innovation driven menghasilkan inovasi seperti konsep awalnya penguasaan teknologi innovation driven tapi terakhir jadi demand driven jadi kebutuhan COVID-19 mendorong mereka menciptakan ini dan itu jadi sehingga juga ada kontribusi di bidang kesehatan di bidang pangan dan sebagainya meskipun menurut rekan saya Pak Anies Daud bahwa banyak produk yang belum bisa ditemukan secara luas di pasar tapi semoga kedepannya lebih meluas bisa menjangkau ke pasar saya juga tadi kaget package-package anti-game tes itu itu kok saya belum pernah kenal dari namanya padahal di topet kan ada yang jual tapi bukan merek itu yang bisa tes bisa beli 10 atau 20 sekaligus tes sendiri di rumah jadi tapi tetap kita salut kepada BPPT telah meluaskan sayapnya kesini kesana gak cuma teknologi tapi bantu di kesehatan di pangan dan sebagainya dan Pak Felix Pak Felix Pak Sila ya saya juga angkat acung jempol ya apa jadi Pak Felix bergeraknya bukan lagi cuma innovation driven atau demand driven tapi dari problem yang timbul dari problem sehari-hari yang timbul juga bisa menciptakan sesuatu itu bagus sekali dan dikatakan juga ekonomi dari sebuah negara kalau mau maju harus banyak entrepreneur banyak entrepreneur yang diciptakan jadi harus lebih dari 10% jadi di Indonesia itu rupanya belum ada 10% kalau saya gak salah dari statistik belum mencapai itu dan saya melihat apa apa yang dilakukan Pak Felix itu sangat luar biasa itu bisa menciptakan begitu banyak entrepreneur entrepreneur baru yang memang tadi disebut startup tapi itu lama-lama jadi entrepreneur jadi semoga ke depan Indonesia jauh lebih maju dengan patent-paten yang bertambah setiap hari dan entrepreneur yang secara otomatis dari itu juga bertambah dari patent-paten yang dihasilkan salam sukses selalu Pak Felix semoga lebih banyak lagi yang bisa diciptakan patent-patennya luar biasa saya setuju sekali maritim yang harus digarap karena kita memang negara maritim yang semoga kita PAJ Perhimpunan Aluminjerman juga bisa bekerjasama dengan Pak Felix di bidang maritim itu yang sudah dimimpikan Pak Subagio juga lama dunia kemarin bagaimana dikembangkan jadi mulai dari fokasi pendidikan fokasi jadi anak-anak itu harus diberi kita harus membangun idealisme di anak-anak mendorong anak-anak bisa meraih semua mimpi mereka melalui patent-paten yang dihasilkan pembamannya juga jadi menurut saya sains dan teknologi itu harus lebih banyak lagi didorong dengan ajang-ajang kompetisi supaya anak-anak bangsa bisa memberikan ide-ide mereka di ajang-ajang kompetisi itu juga satu dorongan buat mereka yang selain cari tahu apa yang belum dipatenkan Pak Felix belum dipatenkan harus dicari terus dilanjutkan prosesnya terima kasih banyak sukses selalu semoga kita semua bisa berkontribusi dalam hal ini untuk menciptakan lebih banyak produk-produk anak bangsa terima kasih terima kasih Bu Jenny terima kasih Bu Jenny luar biasa sekali dan Bapak Ibu juga tidak menunggu waktu lagi yang tidak kalah kita tunggu adalah Presiden Indonesia Global Maritime Forum Bapak Iwan Sekardi Bapak Iwan Satriawan Sekardi akan menyampaikan juga pesan dan harapannya Pak Iwan kami silakan selamat malam terima kasih tidak banyak yang ingin saya sampaikan hanya selamat kepada penjelenggara hari ini membuka kita untuk betul-betul bisa mendorong supaya keiluan itu betul-betul diutamakan dalam pembangunan nasional ini saya terkesan tadi dengan paparan Dr. Hamam dan tentu saja dengan rekan kita Mas Felix Pasila dan terima kasih bahwa sektor kematiman telah diangkat karena memang IGMF sedari dulu memang sudah fokus kepada kematiman dan jangan lupa bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia itu nilainya adalah 1,3 triliun dolar per tahun dan itu terdiri dari 11 sektor jadi tidak salah kalau ilmu pengetahuan berfokuslah sekarang kepada potensi ekonomi maritim Indonesia kami tunggu dan kami dukung sepenuhnya terima kasih saya kira itu saja salam kepada semua salam kepada ahli hukum kita Pak Wina Armada dan kepada terima kasih kepada rutari klub dan PAJ dan lain sebagainya terima kasih selamat malam rupanya Pak Soekarni juga bersaudara dengan Pak Wina Armada nggak tahu kalau Pak Wina Pak Wina ngakuin saya saudara apa enggak kalau saya sih iya beliau itu aduknya Pak Laksamana Soekarni iya betul oke baik luar biasa sekali Bapak Ibu malam ini kelas apresiasi pada keynote speaker kita dan speaker guest kita akan disampaikan oleh Dr. Sanis Harli Pak Sani kami silahkan Pak Sani masih di mute Pak yes ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejahtera sejahtera buat kita semua kita mengucapkan puji syukur kerajaan maha kuasa bahwa atas perkenaan Allah yang maha kuasa kita bisa membuat suatu mudah-mudahan ini ada satu sejarah baru dalam arti bagaimana kita harus mengangkat karya anak bangsa bagi negeri salah satunya ini adalah satu yang pertama dari saudara Felix juga kita baru mengetahui bahwa BPPT sedemikian pentingnya dalam pembangunan kehidupan pengetahuan dan teknologi di Indonesia kita kagum dan ini malam ini kita memberi kita memberikan apresiasi dan kita sendiri saya sendiri terjerak dalam semangat bahwa memang banyak yang kita bisa bangun untuk bangsa dan negara ini sebelum saya tutup ini saya berterima kasih kepada semua yang hadir malam ini dan semuanya memberikan suatu apresiasi yang penting bahwa karya cipta anak bangsa ini harus dirindungi dan terima kasih untuk Pak Wina yang memberikan suatu kesimpulan dari segi hukum Pak Wina nanti kita ngobrol-ngobrol ya siap kita ngobrol-ngobrol Pak Felix bagaimana ya Bu Moderator Bu MC Bu Hani bagaimana sih kita ini benar-benar ingin agar karya anak bahasa ini dihargai dan yang kata terakhir adalah kita bisa menjadi Tuhan rumah di negara kita sendiri terima kasih selamat malam ada kekurangan kekurangan tentu saja saya sebagai manusia biasa saya minta maaf sekali lagi terima kasih untuk Bu Hani Pak Mirsa Pak Felix Pak Haman dan Pak Bagio dan semua orang yang terlibat disini ada Hidayat jadi PDG Hidayat yang bertanya yang luar biasa itu saya kira pertanyaan PDG Hidayat itu Alex itu bisa dibuatkan bahwa karya anak bangsa kalau enggak jadi duit ya enggak boleh anak bangsa itu harus siap investasi ya ya jadi investasinya kita mesti gerakan ayo Pak Hidayat kita pikir langsung kita susun terapak winna yang digain supaya enggak hilang siap siap saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yaitu Ibu Hani sebagai MC Pak Fani sebagai host dan Pak Felix sebagai narasumber dan kami ada satu lagi yaitu sahabat saya juga Pak Mirsa yang sekarang berada di Papua sebagai membantu kami di dalam operasi Zoom meeting ini terima kasih Pak Mirsa Pak Mirsa selamat bertugas di Papua selamat malam ya Bapak Ibu sebelum kita akhiri malam yang luar biasa ini izinkan saya menyampaikan salam untuk adik Natasha Reweka dari Kalimantan Barat yang masih menemani kita malam hari ini dan memberikan usul secara pribadi lewat chat agar Pak Sani Bung Felix Pak Bagio dan Bapak Ibu sekalian membuka jalur bagi generasi muda untuk terdorong berinovasi Indonesia negeri harmoni yang penuh dengan warna-warni kekayaan alam dan sumber daya manusia yaitu putra-putri pertiwi yang penuh dengan kecerdasan mari bersama Bapak Ibu kita bergandengan sangat lintas generasi untuk menguasai IPTEC dan mengembangkan inovasi berhati nurani untuk Indonesia kuat karakter unggul andal dan tangguh dan merealisasikan kesejahteraan yang hakiki terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk kehadirannya malam ini semoga menjadi berkah bagi kita semua salam dari kami di Jakarta join Rotary di klubnya Pak Bagio langsung beres semua itu salam sehat bagi Bapak Ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita buat lagi karya anak bangsa bagi negeri yang selanjutnya ya Hania siap Bapak siap ya betul 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 yang muncul karya anak bangsa yang mana yang kita bisa berikan mudah-mudahan pemerintah juga mendengar kita punya acara ini dan silahkan buka videonya untuk foto silahkan Bapak Ibu itu junior saya Sri Sakti Universitas Sri Sakti adalah Pipi Puja sama saya berdua tapi belum punya patent kita silahkan Bapak Ibu dibuka kameranya biar saya ambil dokumentasi fotonya bersama-sama satu dua tiga nanti hasilnya saya kirim ke Pak Bagion untuk dibagikan ke Bapak Ibu di grup WA masing-masing ya Bapak Ibu selamat malam salam sehat setelah dan senantiasa untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia jangan lupa untuk juga menjaga imun untuk tetap sehat dan sarangion salam bahagia terima kasih terima kasih terima kasih Pak Ibu selamat malam terima kasih banyak Pak Ibu yang kita bikin karya anak bangsa yang kedua bulan depan ya mustinya agak siang nih Pak supaya yang muda bisa banyak ikut saya siap aja jam 5 jam 5 jam 4 gitu ya jam 4 jam 4 kita berhenti kira-kira untuk sholat maghrib yang beragama Islam beratuk setengah sampai dengan setengah 6 dari 4 sampai setengah 6 kalau kita mengadakan bolehlah sebagai koordinator nanti Bu Hanin dengan Pak Sani dan Pak Felix juga membuat suatu acara yang lain ada derongan bila perlu Pak Sani dibuat kompetisi menciptakan sebuah karya gitu nanti yang juara dibantu legal patentnya bisa dibuat idea challenge Rotary Club Pak nanti saya bantu ini Pak oke ya oke Pak khusus Marisim ya tapi ya bidang apapun bisa ide itu selalu nuncul ya kan ya oke terima kasih terima kasih Pak Jendur Salim Pak Jito terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Pak Iwan Pak Mursi Jaya oke terima kasih Pak Sani ditutup ya oke thank you thank you thank you thank you thank you